Karena itu masalahnya, mari kita mulai pembantaian hari ini. Senyuman dingin dan menghina muncul di wajah orang-orang dari Istana Sein Guntur. Di mata mereka, orang-orang Gunung Kunliu hanyalah sekelompok rakyat jelata. Sinar petir yang menyilaukan keluar dari tubuh mereka saat mereka menyerang ke depan. Mereka seperti harimau ganas yang menyerang sekawanan serigala. Tinju ilusi Guntur. Tinju yang berat itu seperti gunung yang runtuh. Tinju yang diliputi kekuatan petir menghantam kepala Mu Feng. Jantung Mu Feng berdetak kencang. Dia mengangkat pedang iblis Buddha dan menebas lawannya. Bang! Percikan terbang ke segala arah. Mu Feng merasa lengannya mati rasa. Cahaya biru pada pedang itu melonjak tajam, dan pedang iblis hampir terlepas dari tangannya. Eh, kamu benar-benar memblokirnya. Pria dari Istana Sein Guntur memandang Mu Feng dengan heran. Tidak buruk. Kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan 80 persen kekuatanku. Mu Feng tersenyum. Ini sungguh pujian yang membuatnya terdiam. Dia mengepalkan tinjunya, dan True Origin yang seperti api melonjak ke dalam pedang. Nak, jika kamu tidak terbang ke langit hari ini, itu akan sia-sia untuk menyombongkan diri. Huff, kamu mendekati kematian. Kamu takut dengan bolaku. Pertarungan menjadi semakin intens saat kata-kata mereka berbenturan. Mu Feng mengangkat pedang iblis Buddha dan mengedarkan asal sejati di tubuhnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia berhadapan langsung dengan pria dari Istana Guntur Sein. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Orang-orang dari Sekte Mistik S berdiri di samping dan tidak bergerak. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior Lisu? Aku tidak tahu. Pemuda bernama Lisu juga memasang ekspresi sedih di wajahnya. Lagi pula, hanya tiga kata, Istana Suci Guntur, sudah cukup untuk membuat Sekte manapun gemetar ketakutan. Bahkan jika mereka mengabaikan kehidupan mereka sendiri, apa yang akan terjadi setelah mereka meninggalkan alam surga kesunyian kuno? Jika Istana Suci Guntur meneruskan masalah ini, konsekuensinya tidak akan dapat ditanggung oleh Sekte Mistik S. Memang benar bahwa orang-orang dari Sekte Mistik S mematuhi perintah Long Suan Suang, tetapi mereka harus hati-hati mempertimbangkan faktor-faktor yang akan membahayakan Sekte tersebut. Buat perubahan Anda. Setelah beberapa kali tesiksa dan ragu-ragu, Lisu akhirnya mengambil keputusan. Tetapi, murid lainnya agak takut. Tidak ada tapi, jika sesuatu terjadi pada kakak senior Long, kita tidak akan punya muka untuk kembali. Jika Istana Suci Guntur benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, aku akan mengambil semua tanggung jawab dan mati sebagai permintaan maaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa Lisu adalah orang yang sangat berdarah panas. Bukan keinginannya untuk berdiri di sini dan menonton. Segera, semua orang dari Sekte S Misterius tidak lagi ragu-ragu. Satu persatu, mereka melepaskan energi asal sejati atribut S yang padat dan kuat dan bergabung dalam pertempuran. Heh, kelompok semut lain yang tidak takut mati. Seorang ahli dari Istana Guntur Sein mencibir. Kemudian, dengan membalikkan telapak tangannya, auranya melonjak. Langit di atas sembilan surga segera menjadi gelap. Bersamaan dengan suara Guntur yang menggelegar, sambaran petir besar turun dari langit. Seperti jaring besar, jaring itu menghantam orang-orang dari Sekte S Misterius. Guntur telapak tangan. Boom! Saat kekuatan telapak tangan yang kejam dan menakutkan turun, semua orang dari Sekte Aesuan melepaskan Yuan sejati di dalam tubuh mereka untuk melawan. Ledakan dahsyat yang terus-menerus saling tumpang tindih, dan pilar petir yang tak berujung langsung bermekaran seperti hujan kembang api. Orang-orang dari Sekte Aesuan, yang lengah, terpaksa mundur karena serangan telapak tangan ini. Selain Lisu dan beberapa orang lainnya dengan kultifasi tinggi yang masih bisa menstabilkan tubuh mereka, sisanya hanya merasakan darah dan ki mereka melonjak, dan wajah mereka menjadi pucat. Kamu bahkan tidak bisa mengambil satupun telapak tanganku, kenapa kamu datang untuk mati? Pria itu mencibir. Wuss! Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sosok cantik yang sedingin es dan kecantikan tiada taraf menyerang. Kekuatan telapak tangan yang dingin menyebabkan ruang retak. Pria itu mengangkat alisnya yang tebal dan menyerang dengan pukulan backhand. Bang! Udara dingin mengamuk dan es menari-nari di udara. Pria itu justru terpaksa mundur beberapa langkah. Melihat orang yang datang adalah seorang wanita muda dan anggun, orang dari Istana Suci Guntur menyeringai. Tidak buruk, ini lebih seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, auranya melonjak. Dikelilingi oleh pola petir, dia menyerang Long Suan Suang. Setelah pertempuran kacau terjadi, gunung dan sungai hancur, dan langit menjadi gelap. Kamu, sebutkan namamu, aku, Lei Ting, jangan membunuh orang tanpa nama. Seorang pria dengan sosok yang kuat, sekuat gunung, langsung menyerang Chu Hen. Dia agresif seperti binatang petir yang memancarkan aura berbahaya. Chu Hen mengangkat matanya dan menjawab dengan dingin. Belum pernah mendengar tentangmu. Bagus sekali, ini pertama kalinya seseorang mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Sama seperti namanya, seluruh tubuh Lei Ting memancarkan aura, gemuruh. Zaza. Busur listrik yang dahsyat mengalir ke seluruh lengannya. Dia mengangkat lengannya, dan dengan momentum yang menembus pelangi, kekuatan penghancur yang dahsyat dilepaskan secara keseluruhan. Namun, Chu Hen tidak bergerak setengah langkah pun, dan juga meninju. Seperti ribuan burung yang mengeluarkan teriakan nyaring, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya segera ditembakkan dari lengan Chu Hen. Dentang. Petir perak dan petir hitam bertabrakan satu sama lain, dan dalam sekejap, cahaya menyelaukan meledak seperti matahari di langit. Riak cahaya yang kuat dan cahaya petir menyebar, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Keduanya dipaksa mundur oleh kekuatan pantulan yang sangat kuat. Namun, Chu Hen hanya mundur kurang dari 5 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Lei Ting, sebaliknya, mundur sekitar 10 meter. Matanya terbuka lebar, dan sedikit kemarahan muncul di antara alisnya. Anda. Pukulan sekuat itu tidak hanya tidak mengalahkan Chu Hen, tetapi bahkan tidak berhasil menang. Baginya, itu sedikit mengejutkan. Di sisi lain, Han Yi Kuan dari Istana Ji Hua dan Kiao Xiaowan dari Sekte Seribu Dunia masih terlibat dalam pertempuran. Yang pertama jelas-jelas orang yang suka ikut campur, dan ketika dia melihat ada perkelahian yang sedang terjadi, dia langsung tertarik. Tidak buruk, orang-orang dari Gunung Kunliu kali ini akan menjungkir balikan langit. Mereka bahkan berani memprovokasi Lei Zixin. Huff, apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya denganku? Kiao Xiaowan berkata dengan nada menghina. Han Yi Kuan menyebarkan pertahanannya dan menghindar. Apakah kamu tertarik membantu Gunung Kunliu? Saya merasa Sekte ini akan bangkit di masa depan, jadi saya harus memberi mereka bantuan sekarang. Jangan main-main, aku hanya ingin buah darah suci. Kiao Xiaowan tidak peduli dengan hal lain. Menurutnya, Han Yi Kuan baru saja mengatakannya. Lagi pula, selain Gong Yang Yu, tidak ada hal lain yang patut diingat tentang Gunung Kunliu. Berdengung. Kiao Xiaowan menyerang dengan telapak tangannya, dan kekuatan 3.000 petir tergesa-gesa seperti gelombang pasang. Han Yi Kuan memblokirnya dengan kekuatannya dan meluncur kembali seperti burung layang-layang. Dia kemudian mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya, tampak menyesal dan tidak serius. 872. Ledakan. Bang. Pertempuran sengit memicu 3.000 petir tergesa-gesa. Sikap sombong Istana Guntur Sein menyebabkan Chu Han membalas. Meski jumlah orang di Istana Sein Guntur kurang dari 10 orang, masing-masing dari mereka sekuat harimau dan sekuat naga. Meski kalah jumlah, mereka masih mampu menekan orang-orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Mendalam Es. Kesenjangan antara kekuatan raksasa dan Sekte biasa sangat jelas. Namun, orang-orang yang benar-benar terkejut adalah orang-orang dari Istana Guntur Sein. Sejak awal, mereka sama sekali tidak menganggap serius Chu Han, Long Suan Suang, dan yang lainnya. Faktanya, mereka mengabaikannya. Bagi orang-orang di Istana Guntur Sein, sisi lain hanyalah sekumpulan sampah. Ini pasti akan menjadi pembantaian. Tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri pertempuran. Namun, kenyataannya, mereka terlalu meremehkan kekuatan orang-orang dari Gunung Kunliu. Selain Chu Han yang sendirian membunuh Sentu Yi Tian, Long Suan Suang dan Luo Mengxiang memiliki basis budidaya untuk bersaing dengan Lu Tao dari Sekte Tai Ki. King dan Gu Yong San dari pavilion angin dan awan. Mu Feng, Hao Xi, dan Leng Lingyan juga mampu bertahan. Ditambah dengan Ye Yao yang baru saja mengembangkan garis keturunannya menjadi tubuh Suci Tai Chi, bagaimana tim siswa baru yang kuat ini bisa dikalahkan dengan mudah. Tentu saja, kekuatan Istana Guntur Sein tidak dapat disangkal. Lei Zixin dan Lei Xiaolan yang berada di Golden Lion Mantis belum bergerak. Mengaum. Belalang singa emas mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat napasnya yang panas menyembur keluar seperti dua pilar api. Lei Zixin menatap pertempuran di depannya dengan tenang. Dia tidak tampak emosional sama sekali. Saudari Zixin, kenapa kita tidak melupakannya saja? Pada saat ini, Lei Xiaolan tiba-tiba berkata, Oh, kelopak mata Lei Zixin bergerak-gerak saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak menginginkan pohon roh jimat surgawi lagi. Aku memang ingin, tapi Istana Sein Guntur kita adalah salah satu dari tiga kekuatan besar di provinsi ini. Jika berita tentang hal ini menyebar, akan sulit untuk menghindari orang mengatakan bahwa kita menindas yang lemah. Lei Zixin tetap tenang. Selama bertahun-tahun, pernahkah kamu mendengar seseorang menjelek-jelekkan Istana Sein Guntur kita? Lei Xiaolan menggelengkan kepalanya. Belum ada hal seperti itu di masa lalu, dan tidak akan ada hal seperti itu lagi di masa depan. Karena ketakutan orang-orang terhadap Istana Tandar Sein, tidak ada yang berani mengkritik kita di depan wajah kita. Adapun mereka yang menyinggung atau bahkan memprovokasi kita, kita tidak bisa memberi mereka sedikitpun kelonggaran. Yang perlu kita lakukan adalah memberitahu mereka bahwa konsekuensi dari menantang Istana Guntur Sein kita bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Suara dan ekspresi Lei Zixin menakutkan. Dia setenang permaisuri yang mengumumkan dekret kekaisaran. Menurutnya, kelompok Chuhen sudah dijatuhi hukuman mati. Lei Xiaolan mengerucutkan bibirnya dan tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Dia mengetahui karakter Lei Zixin dengan sangat baik. Tidak semua orang bisa membuatnya marah. Ngomong-ngomong, Kak Zixin, di mana Kak Minghao? Dia sudah pergi ke wilayah hitam Kesetra. Ah, apakah dia sendiri? Akankah Saudara Minghao berada dalam bahaya? Lei Xiaolan bertanya dengan cemas. Sudut mulut Lei Zixin melengkung membentuk senyuman. Jangan khawatir, kakakmu Minghao akan mampu mengatasinya. Tetapi wilayah Kesetra Hitam adalah wilayah terlarang yang paling berbahaya di wilayah surga kesunyian kuno. Saudara Minghao sendirian, tunggu, mungkinkah Saudara Minghao telah mencapainya? Lei Zixin mengangguk tanpa menunggu Lei Xiaolan selesai berbicara. Mata Lei Xiaolan langsung berbinar. Seperti yang diharapkan dari Saudara Minghao. Sepertinya hati guntur ilahi Kesetra Hitam tidak akan bisa lepas dari tangannya. Namun, hati guntur ilahi Kesetra Hitam adalah benda paling suci di dunia. Ada banyak orang yang mengingini itu, jadi masih banyak variabelnya. Saat Lei Xiaolan berbicara, dia tanpa sadar melirik ke arah Kiao Xiaowan dan Han Yikuan yang berada beberapa kilometer jauhnya. Sekte Dunia Segudang dan Istana Ji Hua adalah pesaing utama Istana Sein Guntur. Pada saat itu, tidak ada jaminan bahwa konflik langsung tidak akan terjadi. Lei Zixin, sebaliknya, memiliki ekspresi tenang saat cahaya redup melintas di matanya. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa menghentikan jejak Istana Guntur Sein. Ledakan Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin intens, mengejutkan langit. Orang-orang di Istana Sein Guntur bagaikan harimau ganas yang menyerbu ke dalam kawanan Serigala, terus-menerus menyerang dengan ganas. Untungnya, ada Long Suan Suang, Luo Mengcang, Mu Feng, Qi Zhang, dan ahli lainnya sebagai kekuatan utama. Saat kedua belah pihak bertarung, Istana Guntur Sein tidak memiliki banyak keuntungan. Di sisi Gunung Kunliu dan Sekte Aesuan, hanya beberapa orang yang terluka. Namun, Lei Zixin, yang belum bergerak, masih menjadi ancaman besar. Chu Hen diam-diam memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia harus mempertimbangkan apakah akan terus berjuang atau bersiap mundur. Sekarang aku yakin kamu tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Sen Tui Tian. Nada bicara Lei Ting tegas. Keterkejutannya terhadap Chu Hen semakin besar. Di saat yang sama, aura yang lebih mengejutkan muncul. Kamu berhak membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Huff, Chu Hen tertawa dingin. Sosoknya tiba-tiba tersapu, dan seperti elang yang terbang di langit, dia menyerang lawannya. Sayang sekali, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan 70% kekuatanku. Sombong sampai ekstrim. Wajah Lei Ting menjadi gelap saat dia meraung dengan marah. Di seluruh negara bagian Victorious East, tidak banyak orang yang tidak mengetahui nama Lei Ting. Di antara seluruh generasi muda Istana Guntur Sein, bakat dan kekuatan Lei Ting hanya lebih lemah dari Lei Zixin dan Lei Minghao. Namun, orang terkuat ketiga yang bermartabat dari Istana Guntur Sein sebenarnya terprovokasi dan dipandang rendah oleh siapapun. Ini langsung membuatnya marah. Dalam tiga langkah, aku akan membuatmu berlutut di tanah dan tidak bisa bangun. Cici. Pilar petir yang kuat dan megah menyebar dari tubuh Lei Ting. Ruangan itu bergetar saat Lei Ting mengulurkan tangannya dan menyerang di udara. Suara mendesing. Dalam sekejap, pilar petir selebar beberapa meter meledak dari tengah telapak tangannya. Pilar petir yang megah itu seperti naga petir yang mengayunkan kepala dan ekornya. Busur petir padat yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari seluruh tubuhnya. Itu menembus udara dan menyapu aura kehancuran yang pekat saat menuju ke arah Chuhen yang menyerbu ke arahnya secara langsung. Zeng. Chuhen tidak takut saatiannya Sabre yang mempesona muncul di tangannya. Energi petir gelap yang sama kejamnya merayapi pedang dan membentuk lapisan pola petir. Chuhen memegang pedang dengan genggaman backhand dan menyerang secara langsung. Bang. Bayangan petir memercik dan riak perak dan hitam bermekaran seperti kembang api. Irama gerakan Chuhen tidak pernah berhenti. Pedang karma surga yang cepat dan ganas secara paksa membelah petir koko itu menjadi dua. Sambaran petir terbang kembali dari kedua sisi Chuhen dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, seluruh pilar petir yang mengejutkan itu dibelah paksa oleh Chuhen. Langkah pertama, kata Chuhen dingin. Mata Leiting membelalak saat dia menatap Chuhen yang sudah berada di depannya dengan ekspresi galak. Kamu mendekati kematian. Angin bergemuruh dan guntur menyerang, dan angin serta awan menderu. Tubuh Leiting bersinar terang, dan bayangan petir yang bergerak cepat berkumpul di telapak tangannya, membentuk pedang petir yang tajam. Bila petir sepertinya tumbuh dari tulang telapak tangannya dan seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya dingin. Serangkaian bayangan cahaya muncul di udara saat meluncur ke arah leher Chuhen. Berdengung. Mata Chuhen menjadi dingin saat cahaya hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan-kekuatan batin sejatinya menjadi sangat mendominasi. Kekuatan tubuh Chaotik melonjak. Ruang di depannya terdistorsi dengan keras saat lengan hitam dingin terulur. Berdengung. Dalam sekejap, bila tulang petir di telapak tangan Leiting berhenti ketika jaraknya kurang dari 5 cm dari leher Chuhen. Pupil mata Leiting bergetar saat lengan hitam yang muncul entah dari mana mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat seperti penjepit besi, membuatnya tidak bisa bergerak. Langkah kedua, Chuhen menatap mata Leiting saat bibirnya membentuk senyuman menghina. Entah kenapa, Leiting merasakan jantung berdebar yang tak terlukiskan saat bertemu dengan tatapan Chuhen. Dia tidak tahu dari mana datangnya jantung berdebar ini tapi itu membuatnya merasa tidak nyaman. Lelucon yang luar biasa. Leiting sangat marah saat kilat perak berkedip di matanya. Pembuluh darah di lengan dan dahinya menonjol dan aura kekerasan seperti letusan gunung berapi segera keluar dari tubuhnya. Formasi petir yang menusuk hati. Gemuruh. Langit diterangi oleh cahaya yang menyelaukan saat ledakan yang memekakkan telinga bergema di telinga semua orang. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti tanaman merambat berduri muncul dari tubuh Leiting. Lengan hitam yang mencengkeram pergelangan tangan Leiting hancur. Garis-garis bilah listrik yang tajam terbentang ke segala arah, seperti jaring besar yang telah dibuka. Aduh! Sosok Chuhan melompat, dan dengan gerakan mundur, dia menghindari bilah petir ganas yang datang. Dia juga membiarkan kekuatan petir lainnya menyerang tubuhnya, dan kemudian, dengan kecepatan secepat kilat, dia mengulurkan telapak tangan kirinya. Kekuatan yang mengejutkan dan agung berkumpul di telapak tangan Chuhan. Kekuatan ribuan bintang berputar seperti angin puyuh dan mengembun menjadi bola energi yang sangat padat. 873. Hanya tiga gerakan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Berdengung. Kekuatan bintang yang kuat dan agung berkumpul di telapak tangan Chuhan seperti angin puyuh dan dengan cepat dikompres menjadi bola energi dengan kepadatan kekuatan yang mengejutkan. Chuhan membiarkan tanaman merambat yang mengamuk menyerang tubuhnya. Dengan kecepatan kilat, dia menekan bola energi kental di telapak tangannya ke arah dada Leiting. Aura kekerasan itu seperti gunung yang menekannya. Ekspresi Leiting tiba-tiba berubah dan matanya membelalak kaget. Bang! Sebuah ledakan dahsyat bergema ke segala arah dalam kehampaan. Jaring lampu listrik di sekitar tubuh Leiting langsung hancur berkeping-keping. Bola star power yang berputar berkecepatan tinggi tercetak kuat di tengah dada Leiting. Leiting menjerit marah dan panik saat tubuhnya yang tinggi dan perkasa hancur berkeping-keping. Seolah-olah sebuah bendungan telah jebol oleh aliran kekuatan. Leiting menjerit marah dan panik. Pakaian di depan tubuhnya terkoyak-koyak saat dadanya amruk. Bersamaan dengan suara tulang dada yang patah, Leiting memuntahkan setegup darah segar. Kemudian, seperti bola meriam yang jatuh, dia menabrak gunung dengan suara, ledakan, menyebabkan gunung tersebut runtuh. Tiga gerakan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Wow! Aura kuat menyembur keluar dari tubuh Cuhan, langsung menekan seluruh medan perang. Dia memegang pedang tianya dengan satu tangan seolah-olah dia adalah Raja Dunia. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari Istana Thunder Sein? Sungguh mendominasi. Saudaraku, Han Yikuan dari Istana Jihua hanya bisa menggelengkan kepalanya dan memuji Leiting. Kiao Xiaowan dari Sekte Seribu Dunia mau tidak mau melirik Cuhen lagi. Dia berpikir dalam hati, orang ini cukup mengesankan. Lei Zixin, wanita itu, mungkin akan marah. Dalam waktu sekitar 10 detik, hasil pertempuran telah diputuskan. Semua orang dari Istana Thunder Sein sangat terkejut. Bahkan Lei Zixin, yang berada di belakang Golden Lion Hall, menyipitkan matanya saat sedikit rasa dingin melintas di matanya. Orang ketiga dari Istana Gunthur Sein menyatakan bahwa ia akan membuat Cuhen berlutut dalam tiga gerakan. Dalam sekejap mata, kata-kata yang melekat di telinga semua orang telah menjadi ejekan yang hebat. Melihat Leiting, yang terjebak di reruntuhan, moral orang-orang dari Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius tidak bisa tidak melambung tinggi. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Ledakan. Namun, pada saat inilah gelombang begelombang tiba-tiba menyerang dari sisi lain langit. Lebih dari selusin sosok yang memancarkan aura suram dan kejam seperti sekawanan elang yang terbang di langit, menyapu niat membunuh yang dingin saat mereka menyerang. Nama keluarga Cu, serahkan hidupmu. Suara yang dalam itu memekakkan telinga seperti guntur. Namun, suara ini sangat asing. Dia yakin dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Orang itu mengenakan jubah kekaisaran yang cantik, dan rambutnya diikat dengan mahkota batu giyok putih, yang sepenuhnya menunjukkan kebangsawanan keluarga kerajaan. Itu Xiaolin dari dinasti surga bersatu. Leng Linian mengingatkan dengan sedikit nada tidak nyaman. Benar saja, Cu Hen dengan cepat melihat Singu dan Bai Nian di antara sekelompok orang yang baru saja tiba. Mereka adalah dua sosok yang familiar. Selama pertempuran di platform pencongkel abadi, Cu Hen tanpa ampun membunuh Xiaomang dari dinasti surga bersatu, dan Singu, Bai Nian, dan beberapa lainnya adalah ikan yang lolos dari jaring. Terlebih lagi, sebelum Xiaomang meninggal, dia telah meninggalkan kata-kata kejam yang mengatakan bahwa seseorang pasti akan membalaskan dendamnya. Namun, tanpa diduga, orang-orang dari dinasti surga bersatu benar-benar menemukan jalan mereka ke sini. Situasi tiba-tiba menjadi sangat pasif. Semangat yang meningkat setelah mengalahkan Leiting dalam tiga gerakan langsung ditekan kembali. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat, Xiaolin melihat situasi kacau di depannya dengan senyuman sinis di wajahnya. Kau lah yang membunuh Xiaomang. Chuhen sedikit mengencangkan cengkeramannya pada pedang, dan dari sudut matanya, dia melirik Lei Zixin yang masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia harus menstabilkan situasi sebelum dia bergerak. Kalau tidak, itu pasti akan sangat merepotkan. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah, teriak Chuhen. Tubuhnya yang agak kurus dan langsing seolah menyembunyikan seekor harimau yang menakutkan dan ganas. Xin Gu, Bai Nian, dan orang lain yang pernah melihat Chuhen sebelumnya diam-diam terkejut. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, budidaya Chuhen meningkat sedikit. Sudut mulut Xiaolin menyeringai, kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk membuat kunya berdengung. Tanpa banyak bicara, orang-orang dari dinasti surga bersatu langsung meledak dengan niat membunuh yang kuat dan langsung menuju Chuhen. Saat musuh bertemu, mata mereka sangat merah. Satu demi satu, sosok tajam menghunus bilah tajamnya dan langsung menuju titik vital Chuhen. Jika kami tidak mencabik-cabikmu hari ini, kami tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hati kami. Aku akan menggunakan darahmu sebagai pemorbanan untuk jiwa kakak senior Xiaomang. Mati! Bayangan pedang bersilangan terbang menuju Chuhen seperti jaring besar. Melihat kerumunan yang mengancam, Chuhen mengungkapkan ekspresi menghina. Dia menuangkan aliran energi asal sejati ke dalam bilahnya, menyebabkan pola bilah yang indah berkembang seperti pelangi ilahi. Dengan ayunan pedangnya, cahaya pedang yang cemerlang melintasi ratusan meter seperti langit menerangi langit yang luas. Boom! Cahaya pedang yang kuat tidak dapat dihentikan. Itu secara langsung menghancurkan bayangan pedang yang memenuhi langit dan terus menyerang orang-orang dari dinasti surga bersatu. Meskipun mereka dapat melihat bahwa kekuatan Chuhen telah meningkat pesat, mereka masih meremehkan kekuatan lawan. Cahaya bilahnya seperti pelangi panjang, terus-menerus menyambar di depan orang banyak. Masing-masing merasa seperti disambar petir. Tubuh mereka gemetar dan terlempar kembali. Xiao Lin, yang berada di belakang, memiliki tatapan dingin di matanya saat niat membunuhnya muncul. Serangkaian bayangan muncul di kehampaan. Dengan telapak tangan yang bisa mendorong gunung, energi asal sejati yang besar itu seperti amukan tsunami yang melanda Chuhen. Kultifasi Xiao Lin jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Mang, yang mati di tangan Chuhen. Energi asal sejati sang pembuat sedikit lebih kuat daripada energi Leiting. Kekuatannya sudah mendekati tingkat ke-9 dari alam mendalam bumi. Sentu Yi Tian yang pertama, lalu Leiting, dan sekarang Xiao Lin. Semua jenius terkenal di provinsi ini bergantian bertarung. Bagi Chuhen, ini benar-benar ujian yang sulit. Namun, karena masalahnya sudah menjadi tanggung jawabnya, dia hanya bisa menanggungnya. Berdengung. Tianye Blet menelan dan mengeluarkan riak bayangan perak yang mengalir kuat. Tubuh Chuhen terbang, seperti ikan todak menghadapi gelombang besar. Energi pedang yang sangat dingin naik, dan sekumpulan bayangan pedang yang terkondensasi menyapu, membelah angin dan ombak, secara langsung membelah gelombang True Essence yang tak terbatas. Huff! Xiao Lin mengerutkan kening. Dia juga menganggap penting Chuhen. Terutama setelah melihat Leiting, yang telah dikalahkan, dan Sentu Yi Tian, yang telah dipaku di dinding batu oleh pedang bluran, dia telah mengevaluasi kembali kekuatan pertempuran Chuhen. Suara mendesing. Gelombang udara yang besar bergetar saat Xiao Lin mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah Chuhen. Energi asal sejati padat saling terkait, membentuk gelombang cahaya manik yang panjangnya lebih dari 2 meter. Pada saat berikutnya, gelombang cahaya segera menjadi sangat kental, berubah menjadi tombak emas yang berat. Tubuh tombak berat itu ditutupi dengan api emas, dan kedua sisi tombak itu tertanam dengan bilah melengkung berbentuk bulan sabit, mengeluarkan aura yang mengintimidasi dan mendominasi. Square Saint Halbert, ini adalah item yang levelnya sama dengan tombak Dewa Pengeringan. Keduanya adalah harta dari dinasti surga terpaduku. Serahkan, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Huff! Cuhan mencibir dan langsung tiba di depan lawannya. Dia mengangkat pedang tianye dan menebas lawannya, dengan sangat menyesal aku harus memberitahumu bahwa benda di tanganmu tidak lagi layak berada pada level yang sama dengan tombak Dewa Pengeringan. Angin bersiul saat pedang tianye menebas. Sudut mata siaolin menjadi dingin saat dia memblokirnya dengan Square Saint Halbert. Bang! Bilah dan tombaknya berbenturan, menyebabkan ruangan bergetar. 874 Dengan sangat menyesal aku harus memberitahumu bahwa potongan di tanganmu tidak lagi layak untuk disebutkan bersamaan dengan tombak Dewa Pengeringan. Dentang! Pedang dan tombak itu bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar dan gelombang kejut menyebar. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, percikan api beterbangan kemana-mana, dan api emas yang menutupi tombak didorong kembali ke samping. Siaolin didorong mundur beberapa meter oleh pedang Chuh Hen. Kidan darah di tubuh Siaolin sedikit gelisah dan lengannya mati rasa. Rasa dingin melonjak di mata Siaolin saat dia menatap pedang surga di tangan Chuh Hen dengan ekspresi terkejut. Sejauh yang dia tahu, tianya sabertidak memiliki kekuatan seperti itu. Ledakan! Tiba-tiba, pada saat ini, punggung gunung di sisi lain tiba-tiba terbelah menjadi dua dan runtuh dari tengah seperti tembok kota yang dihancurkan oleh binatang buas. Kemudian, aura pembunuh yang kuat dan kejam melonjak seperti banjir. Tujuh atau delapan raksasa dengan kekuatan membelah gunung dan membelah bumi menerkam. Masing-masing raksasa itu tingginya lebih dari seratus meter dan yang tertinggi hampir seratus meter. Mereka memiliki cakar yang tajam di tangan dan kaki mereka seperti binatang buas. Mereka adalah klan Fang dengan garis keturunan Hou. Mereka yang membunuh anggota klanku akan hancur berkeping-keping. Mengaum! Mata ganas klan Fang menunjukkan kilatan ganas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membangkitkan aura pembunuh yang mengerikan dan menyerang orang-orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius. Tidak baik. Long Suan Suang, Leng Lingyan, Mu Feng, dan Zen, dan orang-orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius semuanya terkejut. Ada sekelompok serigala di depan mereka dan seekor harimau ganas di belakang mereka. Mereka sudah berada di bawah tekanan ganda dari Istana Sein Guntur dan Dinasti Surga Bersatu, namun mereka tidak menyangka kelompok Fang Bis lainnya akan muncul. Ini bukanlah masalah biasa. Heh, sepertinya ada beberapa orang yang ingin mengambil nyawamu, Xiaolin mencibir dan menatap Cu Hen dengan ekspresi mengejek. Lei Zixin, yang duduk di belakang Golden Lion Ho, memiliki ekspresi acuh tak acuh dan senyum mengejek. Sombong sampai ekstrim, bodoh sampai ekstrim. Lei Xiaolan, yang berada di belakangnya, diam-diam menggelengkan kepalanya. Kembali ke platform pengamatan abadi, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Cu Hen membentuk perseteruan dengan Dinasti Surga Bersatu dan Klan Fang. Sejujurnya, saat itu, Cu Hen tidak bisa dikatakan sombong. Bagaimanapun juga, Li Wu dari Klan Liao dan Xiaomang dari Dinasti Penyatuan Surgalah yang menyerang lebih dulu, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi musuh. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Dinasti Penyatuan Surga dan Klan Liao akan benar-benar menemukannya. Tempat ini pada hari yang sama dan waktu yang hampir bersamaan. Membunuh. Pisahkan mereka. Klan Fang sama ganasnya dengan binatang buas. Meluncurkan serangan dahsyat, cakar raksasa itu terayun ke bawah seperti tangan raksasa Dewa Iblis. Dua ahli dari Sekte S misterius yang tertangkap basah langsung hancur berkeping-keping. Mereka muntah darah dan jatuh ke tanah, mati. Bajingan, Li Su dari Sekte S mendalam melotot dengan marah, matanya hampir menyemburkan api. Dan Zen, Su Lang, dan yang lainnya dari Gunung Kun Liu juga terbakar amarah. San Zen marah dengan cara kejam Klan Fang ketika dia berada di platform pengamatan abadi. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Aku ingin anjingmu hidup. Segera, pertempuran yang lebih kacau terjadi ke segala arah. Para ahli dari Istana Guntur Zen pada awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka merasa bangga. Heh, sepertinya kita bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuh kita. Meskipun Istana Suci Guntur kita tidak membutuhkan pihak lain untuk ikut campur dalam urusan seperti ini, kita bisa membuat pengecualian hari ini. Ditemani oleh segala macam ejekan yang mengejek, Sisi Cuhan langsung dikelilingi oleh tiga sisi. Sulit. Situasinya seperti binatang buas yang terpojok, terkepung dari segala sisi. Apa yang harus dilakukan? Bahkan Cuhan tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Perlu diketahui bahwa ahli mengerikan seperti Lei Zixin belum bergerak. Di mata orang lain, Lei Zixin bahkan tidak perlu bergerak. Mereka yang membunuh anggota klanku, mati. Tanpa berpikir panjang, raksasa klan Liao menyerang Cuhan seperti binatang buas. Telapak tangan mereka, yang sebesar rumah, bersiul di udara, menyebabkan ruangan bergetar dan guntur menggelegar. Alis Cuhan berkerut, menggunakan teknik gerakan cahaya gemetar, dia menghilang di udara, meninggalkan bayangan. Telapak tangan raksasa klan Liao menghantam udara kosong, dan gelombang udara menumpuk. Astaga! Namun, satu detik setelah menghindari serangan lawan, di saat berikutnya, suara hembusan angin yang tajam terdengar dari belakang. Tombak di tangan Siaolin menembus udara seperti cahaya ilahi, menusuk ke bagian belakang hati Cuhan. Kamu bisa mati sekarang. Huff! Mata Cuhan menjadi dingin. Dia berbalik dan mengulurkan tangannya, dengan akurat meraih bagian depan tombak itu. Kemudian, seperti keralincah yang bermain dengan dahan, dia membalikkan badannya ke depan dan dengan gesit menginjak bagian atas tombak itu. Dia mengangkat tangannya dan menebas kepala Siaolin secara horizontal. Astaga! Cahaya pedang yang menyilaukan menyapu langit, membentuk bayangan bulan sabit yang kokoh dengan aura pembunuh yang mengejutkan. Meskipun kecepatan reaksi Cuhan luar biasa, Siaolin bukanlah orang biasa. Dia memegang tombak itu dengan satu tangan dan memiringkan kepalanya ke belakang untuk menghindari cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia meraih tombak itu dan menebasnya ke atas. Ujung tombak yang tajam dapat menembus besi seperti lumpur, bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Cuhan sekali lagi menarik tubuhnya dan mundur, meluncur mundur. Suara mendesing. Tanpa kesempatan untuk menstabilkan tubuhnya, beberapa ahli dari dinasti Tian Tong langsung bergegas maju untuk membunuhnya. Bilah dan pedangnya keluar pada saat yang sama, dan cahaya serta bayangan yang cepat dan ganas menyerang Cuhan dari segala arah. Dia tidak bisa mengelak, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memblokir. Telapak langit Yin Yang. Tebasan bayangan bulan. Pada saat ini, telapak tangan yang kuat dengan kekuatan Yin dan yang dikombinasikan dengan cahaya pedang putih yang membawa aura penghancur tanpa ampun melesat ke depan. Bang. Mendesis. Para ahli dari dinasti Tian Tong di sekitar Cuhan terkejut. Organ dalam mereka hancur oleh telapak Yin Yang atau menembus dada oleh cahaya pedang yang kuat. Ah. Beberapa orang mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka terjatuh tanpa daya. Angin dan hujan bergoyang, dan debunya seperti asap. Angin dingin memenuhi langit dan bumi. Kakak Cuhan, aku akan membantumu. Ye Yao dengan cepat bergegas mendekat, dan Luo Mengxiang mengikuti dari belakang. Mata indahnya dipenuhi dengan sedikit keseriusan. Dengan kedatangan Ye Yao dan Luo Mengxiang, situasi Cuhan meredah, tetapi tekanan pada yang lain tiba-tiba meningkat. Hanya Long Suansuang, Mu Feng, Hao Xi, dan Leng Lingyan, orang-orang luar biasa ini tidak cukup untuk menahan serangan istana Sein Guntur dan Klan Fang. Dalam sekejap, dua murid lagi dari Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius jatuh dari langit bersamaan dengan cipratan darah kemana-mana. Berengsek. Cuhan mengutuk pelan. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia berlari menuju raksasa terdekat dari Klan Fang seperti sambaran petir. Mengaum. Raksasa Klan Fang mengeluarkan raungan yang mengerikan dan merentangkan kelima jarinya, yang setajam cakar naga, ke arah Cuhan seperti jaring besar. Perbedaan ukurannya membuat Cuhan tampak seperti ngengat. Namun ngengat ini sangat berbahaya. Aduh. Saat lima jari raksasa Klan Fang hendak menutup sekitar Cuhan, terdengar suara, bang, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan telapak tangan raksasa Klan Fang tertusuk, meninggalkan lubang berdarah seukuran tangki air. Zaza. Tercakup dalam petir hitam, Cuhan seperti anak panah tak terkalahkan yang bisa menembus apapun. Menelusuri kembali ribuan tahun, dia bergegas ke depan ahli Klan Fang dalam sekejap. Upil raksasa Fang klan menyusut dengan hebat dan tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum. Bang. Suara berat kedua terdengar. Cuhan memegang pedang karma surgawi dan sekali lagi menembus tenggorokan pihak lain, langsung keluar dari belakang leher pihak lain. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar seperti air mancur. Raksasa Klan Fang segera menutupi lukanya dengan tangannya dan dengan suara serak meraung, Tuan Dewa Fang, berilah aku keabadian dan tidak bisa dihancurkan. Huh. 875. Tuan Dewa Naga, beri aku keabadian. Bang. Darah menghujani. Detik berikutnya, leher raksasa Ras Naga itu dipotong dari tengahnya dan kepalanya segera dipisahkan dari tubuhnya. Kepalanya yang besar terbang ke udara dan ekspresi terkejut membeku di wajahnya. Semua orang yang hadir tercengang. Mata mereka melebar dan mereka menatap Cuhan dengan kaget sekaligus marah. Bajingan. Petik 2. Raksasa Ras Naga lainnya bahkan lebih marah dan mereka semua meledak dengan aura yang ganas. Hancurkan benda sialan ini hingga berkeping-keping. Hancurkan dia. Kemudian, raksasa Ras Naga meraung di saat yang sama dan membuka mulut mereka. Fluktuasi energi yang hebat mulai mengembun. Langit dan bumi mulai bergetar dan bergetar secara ritmis. Cahaya merah tebal muncul dari mulut mereka seperti kabut berdarah. Mati. Mati. Bersamaan dengan teriakan marah, lima berkas cahaya merah darah yang megah keluar dari mulut mereka pada saat yang bersamaan. Langit dan bumi berubah warna dan angin kencang mulai bertiup. Aura pembunuh yang ganas memenuhi langit dan bumi. Menghadapi lima pancaran cahaya mematikan ini, Chu Hen tidak berani gegabuh. Sosoknya bersinar, kecepatannya meledak hingga batasnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke belakang. Bang. Dalam sekejap, lima berkas cahaya berwarna merah darah menembus langit seperti pelangi yang berkumpul di satu titik. Energi kekerasan dan menakutkan langsung meledak di tempat Chu Hen berada beberapa detik yang lalu. Langit berguncang, dan gelombang energi melesat ke langit. Gelombang cahaya yang terkondensasi melonjak ke langit, menyapu ke segala arah. Bahkan puncak gunung dan punggung bukit di bawahnya dihancurkan dan diratakan, Chu Hen juga terguncang oleh kekuatan tirani dan ganas ini sampai ki dan darahnya melonjak dan organ dalamnya bergetar. Kehebatan tempur ras naga tidak dapat disangkal. Ketika mereka mengamuk, mereka tidak berbeda dengan Vicious Beast. Kalah jumlah, Chu Hen bahkan tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan penuh. Dia hanya bisa mengandalkan kelincahan teknik gemetar cahaya untuk menghindar. Kakak Chu Hen, berhati-hatilah di belakangmu. Bahkan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, suara cemas Ye Yao terdengar di telinganya. Suara mendesing. Pedang tajam itu mengeluarkan teriakan pelan. Seorang ahli dari dinasti surga bersatu telah berputar di belakang Chu Hen dan menyerang dengan pedangnya. Tanda pedang masih melekat di sekitarnya, dan kekuatan penetrasi yang menakjubkan merobek udara. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Sudah terlambat untuk menghindar. Matanya menjadi dingin, dan dia segera menebas pedangnya. Hai! Pedang sedingin es langsung menembus lapisan pertahanan luar Chu Hen, langsung ke pakaiannya, dan ke dalam dagingnya. Namun di detik berikutnya, pedang tianye, yang menelan dan memuntahkan cahaya perak yang menyilaukan, diam-diam terayun keluar. Murid ahli dinasti surga menyusut, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Cahaya pedang yang tajam menembus tubuhnya seolah-olah itu adalah selembar kertas tipis. Ah! Ceritan yang memekakan telinga bergemas saat orang dari dinasti kekaisaran surga terbelah menjadi dua bagian. Darah dan organ dalam berceceran di mana-mana. Chu Hen masih sekuat sebelumnya, tetapi garis darah panjang dan sempit muncul diluka di punggungnya. Wajah cantik Ye Yao dan Luo Mengxiang berubah. Tanpa berkata apa-apa, mereka buru-buru bergegas ke sisi Chu Hen. Namun, sosok lain dengan aura menakjubkan bahkan lebih cepat. Tekanan seperti gunung melonjak dengan hebat. Tombak, yang memancarkan ancaman destruktif, diangkat tinggi-tinggi dan ditebang ke arah kepala Chu Hen dengan kekuatan membelah gunung. Coba ambil tombakku lagi. Jahat Xiaolin dipenuhi dengan senyuman kejam. Aura jahatnya melonjak dan api emas membubung. Dengan tergesa-gesa, Chu Hen hanya bisa menempatkan Tianye Blade secara horizontal di atas kepalanya dan dengan kuat menahan serangan lawan. Dentang. Tabrakan senjata suci, bunga berbintang seperti hujan. Pemandangan sebelumnya sepertinya telah berubah. Riak yang kuat melonjak dan tombak yang dingin dan berat itu dengan kuat menekan bagian tengah pedang Tianye. Dalam sekejap, lengan Chu Hen terasa seperti terkena meteorit. Tulang dan tendonnya mati rasa dan darah di tubuhnya mengalir deras. Chu Hen seperti karung pasir yang ditembak jatuh dan dia dengan cepat terbang ke bawah. Aliran udara yang cepat bersiul di telinganya dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Hei, kamu tidak tahan lagi. Xiaolin tersenyum dengan jijik, lalu dia terbang ke bawah. Dia mengangkat tombaknya lagi dan langsung menebasnya. Bas, ruangan itu bergetar dan busur merah sepanjang 100 meter seperti bulan darah membelah langit. Luo Mengshang dan Ye Yao terlambat membantu, dan mereka sangat terkejut. Sudut mata Chu Hen menyipit, dan dia dengan paksa menekan darah mendidih di tubuhnya. Dia buru-buru berbalik dan meningkatkan kecepatannya. Suara mendesing. Busur berbentuk bulan darah selebar 100 meter melewati dadanya, dan itu membelah gunung di bawahnya menjadi dua. Huff! Alis Xiaolin melonjak dingin, kamu bahkan menghindari ini, kamu benar-benar ulat, hehehe. Dinasti Kekaisaran Surga dan Pengepungan Klan Liao memberi Chu Hen tekanan tanpa akhir, dan orang-orang lain dari Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius juga kehilangan kekuatan, dan mereka berada dalam posisi yang sangat pasif. Di belakang Golden Lion Hall, Lei Zixin diam-diam menyaksikan pertempuran kacau di depannya, dan tidak ada riak di matanya. Semut akan selalu menjadi semut. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang besar. Di sisi lain gunung, Sentu Yi Tian masih terpaku kuat di dinding batu oleh pedang bluran. Perubahan berturut-turut membuatnya menarik napas lega. Irama dan tekanan yang ketat juga membuat Chu Hen tidak punya waktu untuk menyingkirkan pedang bluran, dan ini juga memungkinkan kehidupan Sentu Yi Tian terus berlanjut. Melihat Chu Hen yang dalam bahaya, tidak ada kegembiraan di mata Sentu Yi Tian. Yang ada hanyalah kebencian dan kebencian yang tak terbatas. Tuan muda dari Innocence Valley. Saat ini, dia seperti anjing liar. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia bahkan lebih buruk dari seorang pengemis jalanan. Jika bukan karena Chu Hen, dia pasti sudah mendapatkan tubuh Suci Tai Chi, milik Ye Yao. Jika bukan karena Chu Hen, bagaimana mungkin rencana yang telah dihabiskan dengan begitu banyak usaha ini bisa runtuh. Kebencian. Itu adalah kebencian yang tak tertandingi. Kebencian dan kemarahan. Kebencian dan kemarahan yang tak terpadamkan. Bahkan jika Chu Hen dikepung dan dibunuh di depannya, itu tetap tidak bisa menyelesaikan kebencian di hatinya. Itu semua karena dia. Ini semua karena kamu, itu semua karena kamu, seluruh tubuh Sentu Yi Tian bergetar, dan dia mengertakkan gigi. Matanya merah padam, dan urat di dahinya menonjol. Wajahnya penuh kebencian, dan menunjukkan kekejaman dan kegilaan. Bahkan jika aku mencabik-cabikmu, itu tidak akan mampu menyelesaikan kebencian di hatiku. Tiba-tiba, nyala api kebencian dan kemarahan melonjak dan meletus di dalam tubuh Sentu Yi Tian. Saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sentu Yi Tian sebenarnya mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang Blue Run dengan kuat. Setelah itu, dia dengan paksa menarik pedang Blue Run dari dadanya seolah-olah dia sedang mencabut tulang. Gemuruh. Gelombang udara melesat ke langit saat tiga ribu petir tergesa-gesa. Sentu Yi Tian seketika tampak seperti binatang buas yang telah lepas dari rantainya, dan dia meraung keras. Kamu ingin membunuhku? Tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Apa? Angin dingin menusup dan membuat hati semua orang bergetar. Semua orang dari Sekte Es Misterius dan Gunung Kunliu menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah tendon di lengan dan kakinya putus? Bagaimana mungkin? Desir. Sentu Yi Tian melambaikan tangannya dan melemparkan pedang Blue Run ke arah Cu Hen. Enyahlah. Momentum pedang itu seperti bayangan, menunjukkan kekuatan untuk mengambil nyawa. Cu Hen, yang sedang diserang oleh klan Liao dan dinasti surga, menyipitkan matanya. Dia mengangkat pedang Tianye miliknya dan menebas pedang Ran Biru. Ding. Percikan terbang kemana-mana saat pedang Blue Run melengkung di udara dan menembus jantung seorang ahli dari dinasti surga terpadu. Mendesis. Serangkaian darah bercecaran saat pedang Blue Run kembali ke tubuh Cu Hen dan berputar mengelilinginya dari kejauhan. Ini sebenarnya sudah sembuh. Cu Hen juga memandang Sentu Yi Tian dengan kaget. Anehnya, luka di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya telah sembuh, dan bahkan luka di tengah dadanya telah berhenti mengeluarkan darah. Bahkan dengan obat ajaib, mustahil untuk pulih secepat itu. Hehehehe, kaget. Mata Sentu Yi Tian dipenuhi dengan kegilaan dan kekejaman saat dia menatap Cu Hen dengan ejekan, apakah ada yang memberitahumu bahwa aku masih memiliki garis keturunan penyembuh untuk melindungiku? Semua orang terkejut. Pakaian pernikahan tubuh Suan. Dia bisa menjarah garis keturunan mereka untuk digunakan sendiri. Namun, tidak pernah semua orang membayangkan bahwa sebelum Sentu Yi Tian hendak merebut batas garis keturunan dari fisik suci tertinggi Ye Yao, dia telah memperoleh garis keturunan lain. Garis keturunan semacam ini adalah tubuh yang memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat. Di seluruh negara bagian timur kemenangan, tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia Sentu Yi Tian, termasuk empat pelindung terpercayanya. Dalam waktu singkat itu, Sentu Yi Tian memanfaatkan celah ketika Cu Hen dikepung dan diserang untuk menyelesaikan penyembuhannya secara diam-diam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku, Sentu Yi Tian. Sentu Yi Tian langsung merasakan aura kuat dilepaskan. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah benda yang berkedip-kedip dengan tujuh warna. Ketika dia melihatnya, itu sebenarnya adalah tablet delapan trigram. Tablet itu diukir dengan pola misterius dan rumit. Itu sangat mewah dan mempesona. Itu, jimat surgawi yang menusuk langit. Lei Xiaolan, yang berada di punggung singa emas, tanpa sadar berseru. Dia akan memanggil ahli dari Innocence Valley sebagai bala bantuan. Saat dia mengatakan ini, bahkan Lei Zixin, yang selama ini tenang, sedikit menyipitkan matanya. Ketika mereka mendengar kata, Sky Celestial Talisman Token, banyak orang dari Gunung Kunliu dan Sekte mendalam es terkejut. Mereka tahu ada yang tidak beres. Token jimat surgawi. Ini adalah jimat yang lebih berharga daripada senjata suci. Itu bisa digunakan untuk pemanggilan jarak jauh dan bisa langsung menghubungkan dua ruang berbeda. Itu berbeda dari formasi teleportasi biasa. Bahkan jika itu adalah formasi teleportasi skala besar yang dapat menempuh jarak 108.000 mil, itu tidak dapat menghubungkan ruang antara negara bagian timur kemenangan dan wilayah surga sunyi kuno. Namun, Token jimat surgawi bisa melakukannya. Harta berharga seperti itu sangat langka di negara bagian timur yang menang. Bahkan Sekte Seribu Dunia, Istana Sengguntur, dan Istana Jihua tidak memilikinya. Tidak ada yang menduga Innocence Valley memiliki token jimat surgawi. He he, gemetar ketakutan, segala sesuatu yang menjadi milikku, Sentuyitian tidak akan bisa lepas. Kaca Di bawah tatapan kaget semua orang, Sentuyitian tertawa gila-gilaan dan menghancurkan Sky Celestial Talisman di tangannya tanpa ragu-ragu. Gemuruh Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru, dan sembilan langit menjadi gelap. Pusaran nebula besar mengaduk langit dan bumi. Cahaya bersinar dari dalam, dan pola formasi mengalir. Formasi jimat 8 trigram yang mempesona yang membentang ratusan meter muncul di antara langit dan bumi. Di kejauhan, Han Yikuan dari Istana Jiu Hua dan Kiao Xiaowan dari Sekte Seribu Dunia tidak bisa tidak melihat ke belakang. 876 Kelompok orang dari Gunung Kunliu ini akan musnah seluruhnya. Han Yikuan dari Istana Jiu Hua berbicara dengan lembut dengan sedikit kesembronoan, main-main, dan penyesalan. Bahkan Kiao Xiaowan dari Sekte Seribu Dunia pun tercengang. Dia melihat pusaran air nebula megah yang muncul di langit dengan terkejut. Angin menderu-deru, dan langit meredup. Pusaran air nebula bersinar terang, dan Rune mengalir. Rune yang sangat indah dan cemerlang terjalin seperti busur petir. Dalam sekejap, formasi jimat 8 trigram yang megah yang membentang ratusan meter muncul di antara langit dan bumi. Hua! Aura yang kuat menyebar ke segala arah seperti gelombang arus bawah yang menghantam bendungan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dengan ritme yang aneh. Jimat Langit Abadi Itu adalah harta karun, tipe pemanggilan, yang dapat menghubungkan dua tingkat spasial yang berbeda. Ia bisa langsung memanggil para ahli dari Valley of Innocence untuk mendukung mereka. Tidak ada yang mengira Sentuyitian memiliki tipuan seperti itu, mereka juga tidak mengharapkan dia menggunakan jimat Langit Abadi yang begitu berharga di sini. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa dalam kebencian Sentuyitian terhadap Chuhen. Dia terlalu ceroboh. Sama seperti bagaimana Sentuyitian ceroboh terhadap Chuhen, situasi di antara keduanya tiba-tiba berubah. Chuhen mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi rasa keseriusan yang kuat. Jika dia memilih untuk membunuh Sentuyitian dengan satu serangan, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Ini adalah kesalahannya. Lagi pula, tidak ada yang menyangka Sentuyitian akan mampu berjuang dan berdiri kembali setelah tendonnya dipotong. Pada saat ini, Sentuyitian sekali lagi membersihkan namanya. Tuan muda dari Valley of Innocence jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Heh, Lei Zixin, yang berada di belakang Golden Lion Hall, tersenyum ringan. Ini menjadi semakin menarik. Gelombang udara memenuhi langit, dan gunung serta sungai bergetar. Cahaya dingin muncul di mata Chuhen. Dia ingin membunuh Sentuyitian terlebih dahulu, tetapi di detik berikutnya, tekanan agung yang seperti gunung menimpanya. Di gunung Kunliu, orang-orang dari Sekte S misterius menjadi pucat karena ketakutan. Mereka hanya bisa melihat bahwa di bawah awan hitam yang bergelombang, susunan rune yang terang bermekaran dengan puluhan ribu cahaya emas. Kemudian, sosok dengan kekuatan melonjak terbang keluar dari udara untuk menyerang. Siapa yang berani melukai Tuan Mudaku? Suara gemuruh itu memekakkan telinga. Orang yang datang adalah seorang pria berpakaian hitam berusia empat puluhan. Wajahnya yang menyeramkan agak mengintimidasi, dan aura kuatnya langsung menekan semua orang yang hadir. Seorang ahli alam mendalam langit. Ketegangan dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti gunung Kunliu, dan hati semua orang di Sekte S yang mendalam. Jika Istana Suci Guntur, Klan Liao, dan Dinasti Surga memaksa mereka untuk berjuang mati-matian, maka kemunculan orang ini secara langsung menciptakan situasi kematian tertentu. Ukulan berturut-turut hampir membuat semua orang kehilangan kepercayaan diri. Mustahil untuk lolos dari bencana hari ini. Lengan Sentu Yitian terbuka lebar, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya menampakkan senyuman yang buas dan kejam. He he, belum ada yang bisa mengalahkanku, Sentu Yitian, sampai sejauh ini. Kamu yang pertama, tapi sayang sekali pemenang akhirnya tetap aku, tetap aku. Berteriak histeris, Sentu Yitian tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, yaitu memotong-motong bajingan keji itu menjadi ribuan bagian. Dia menunjuk ke arah Cuhen dan berteriak, Bei Chuan, potong tangan dan kakinya untukku dulu. Pria berpakaian hitam dari Innocence Valley, yang dipanggil Bei Chuan, mengangkat mata dinginnya dan menembakkan dua sinar cahaya dingin. Dia melihat pedang bluran yang berputar di sekitar Cuhen dan berteriak dengan suara yang dalam. Seseorang dari Gunung Kun Liu. Ekspresi ketidakpercayaan melintas di wajahnya, dan Bei Chuan segera melepaskan aura yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Energi asal sejati yang melonjak menyebar seperti laut, benar-benar mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Bahkan Gunung Kun Liu begitu sombong sekarang. Mati. Tanpa ragu sedikitpun, Bei Chuan langsung menyerang Cuhen. Semburan energi asal sejati dari telapak tangannya bagaikan air terjun yang mengalir lurus ke bawah, benar-benar mampu menghancurkan langit dan meruntuhkan bumi. Ekspresi Cuhen berubah, dan asal sejati di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Pedang tianya di tangannya berkembang dengan cahaya suci yang menyilaukan. Dia mengumpulkan kekuatannya dan mengayunkan pedang suci. Aum, seekor binatang buas mengaum, dan seekor harimau putih bertaring tajam terbang keluar, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia melesat ke depan. Bang! Begitu keduanya bertabrakan, rasanya seperti gunung yang dilanda tsunami. Ribuan gelombang energi asal sejati terciprat kemana-mana. Hanya dalam sekejap mata, harimau putih bertaring tajam itu langsung diremukkan oleh kekuatan kekerasan telapak tangan. Energi telapak tangan yang besar dan ganas mengalir turun lagi, menghantam tubuh Cuhen dengan keras. Bang! Suara teredam terdengar, dan Cuhen langsung dikirim terbang. Kidan darahnya melonjak, dan wajahnya menjadi pucat. Lalu, dia memuntahkan setegup darah. Saudara Cuhen! Cuhen! Ye Yao, Luo Mengxiang, Long Suansuang, Hao Zi, dan yang lainnya semuanya terkejut. Ye Yao dan Luo Mengxiang, yang paling dekat dengannya, tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terbang ke depan untuk membantu. Namun, beberapa raksasa klan Liao dan kelompok Xiaolin dari dinasti Kekaisaran Surga menghalangi jalan mereka. Heh, dia pasti sudah mati. Kenapa kalian tidak mengikutiku mulai sekarang? Xiaolin memblokir keduanya dengan tombaknya, wajahnya dipenuhi senyuman sombong. Enyah! Wajah cantik Luo Mengxiang terasa dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiaolin mengangkat alisnya, dan dengan gerakan telapak tangannya, tombak itu memancarkan api kemasan yang pekat. Pergilah jika kamu memiliki kemampuan. Titik. Semua pihak mengalami kemunduran, dan mereka benar-benar terlempar ke dalam jurang yang dalam. Istana Sein Guntur, klan Liao, dinasti Kekaisaran Langit, dan lembah kejujuran telah mengumumkan, hukuman mati, terhadap gunung Kun Liu dan sekte Mystic S. Apalagi masih ada Lei Zixin yang belum bergerak sejak awal. Tidak ada jalan keluar, apalagi melanjutkan pertarungan sengit. Chu Hen, yang telah menenangkan diri, memiliki kilatan merah di matanya. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan gulungan kuno yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Gulungan itu mengeluarkan aura aneh. Chu Hen dengan cepat membukanya dan melihat ada banyak pola dan tanda binatang iblis di gulungan itu. Apa itu? Mata Lei Xiaolan bersinar dengan sedikit keterkejutan saat dia berkata, itu adalah potret binatang segudang berputar yang berada di peringkat ke-28 di peringkat senjata suci. Potret segudang binatang yang berputar. Itu juga merupakan Sein Weapon tipe pemanggilan. Seseorang bisa menandatangani kontrak dengan binatang iblis dan memanggilnya untuk berperang. Sebelum wilayah surga kehancuran kuno dibuka, Chu Hen menggunakan potret binatang segudang berputar ini untuk memanggil ratusan binatang iblis dan mengubah istana tujuh jiwa kota Kong Yu menjadi sungai darah. Ini adalah satu-satunya cara. Chu Hen sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia segera menuangkan aliran energi asal sejati ke dalam potret binatang segudang berputar. Suara mendesing. Potret binatang segudang berputar itu seperti buku surgawi yang dibuka. Pola dan tanda berbagai binatang iblis di atasnya bersinar terang. Detik berikutnya, gulungan itu segera bersinar terang dan mengeluarkan pancaran cahaya ilahi yang menyelaukan seterang matahari. Gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah. Sepuluh ribu pilar cahaya menembus langit, dan langit sekali lagi tertutupi. Prasasti roh mengelilingi tubuh Chu Hen, seolah-olah dia sedang memegang bulan yang cerah di tangannya. 877. Potret sepuluh ribu binatang yang berputar. Itu adalah artefak suci tipe pemanggilan yang berada di peringkat ke-28 di peringkat artefak suci. Berdengung, berdengung. Aliran energi batin sejati yang tak ada habisnya dicurahkan ke dalamnya. Seolah-olah Chu Hen sedang memegang buku surgawi di tangannya. Cahaya terang dan mempesona serta warna-warna cerah bermekaran. Gelombang ki yang kuat menutupi langit dan menutupi bumi, naik ke segala arah. Saat ini, rencana Chu Hen sangat sederhana. Dia akan menggunakan ratusan binatang iblis dalam potret sepuluh ribu binatang berputar untuk menciptakan kekacauan, lalu segera mundur dari tempat ini. Dia tahu betul bahwa bagaimanapun juga, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu mengalahkan serangan gabungan dari Istana Sein Guntur, Lemba Innocence, Dinasti Persatuan Surga, dan Klan Liao. Mereka hanya bisa memanfaatkan keunggulan jumlah binatang iblis untuk melawan dan menciptakan peluang bagi Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius untuk melarikan diri. Tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Gemuruh. Sepuluh ribu pilar cahaya menembus langit, menyebabkan sembilan langit kehilangan warnanya. Awan gelap yang begelombang melonjak secara tidak sengaja, dan ruang di sekitar Chu Hen membentuk ritme energi yang aneh. Namun, dalam sekejap mata, ruang yang gelisah tiba-tiba kembali menjadi sunyi. Kecemerlangan mempesona dari potret sepuluh ribu binatang berputar tiba-tiba menghilang, dan aura yang dipancarkannya juga kembali ke kondisi stabil. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen tercengang. Situasi ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di Istana Tujuh Jiwa. Tanda pada banyak binatang iblis dirotating miriat bisportrait juga lebih redup dari sebelumnya, seolah-olah ditutupi oleh lapisan cahaya abu-abu. Pemanggilannya gagal. Dalam sekejap, tatapan semua orang terhadap Chu Hen dipenuhi dengan keanehan. Hahaha, Sentu Yi Tian tertawa keras, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Idiot, kamu masih ingin meniruku dan membuka dua level spasial. Kamu bodoh sekali, haha. Ejekan dingin memberi pukulan berat pada Chu Hen. Orang-orang dari Istana Sein Guntur, Klan Liao, dan Dinasti Persatuan Surga semuanya memperlihatkan ekspresi meremehkan. Meskipun potret 10.000 binatang berputar adalah artefak suci, sulit untuk memanggilnya melintasi dua wilayah spasial yang berbeda. Dengan kata lain, dibandingkan dengan token jimat langit yang melonjak, potret binatang berputar kalah dalam hal jarak. Mengapa berjuang begitu keras? Mati, mata penatua Bei Chuan dipenuhi dengan niat membunuh. Energi batin sejati yang padat dan kuat melonjak seperti api. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Diagram revolving Tau San Bis yang redup di tangan Chu Hen tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang menyelaukan. Di antara banyak pola binatang iblis yang diselimuti bayangan abu-abu, tampaknya ada pola biasa yang melepaskan fluktuasi energi yang tidak jelas dan kuat. Namun, pola yang tampak biasa ini sebenarnya adalah lambang kepala monyet yang tampak lucu. Berdengung. Lapisan Ki muncul, dan ruangan itu sedikit bergetar. Dalam sekejap, cahaya kemasan melintas di depan Chu Hen, dan seekor monyet kecil dengan bulu emas yang tingginya kurang dari setengah meter muncul di depan mata semua orang dengan cara yang tidak terduga. Mencicit. Melihat Chu Hen, monyet kecil itu tampak sangat bahagia. Sepasang mata bulat besarnya dipenuhi kegembiraan. Adapun Chu Hen, dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Bagaimanapun, ini adalah momen berbahaya di mana nyawanya tergantung pada seutas benang. Tiba-tiba, kejadian canggung terjadi. Chu Hen tidak berdaya sekaligus marah. Yang lain melihat pemandangan di depan mereka dengan heran. Eh, nilai tempurnya nol. Han Yi Ku Wan, yang melihat dari jauh, berkata dengan curiga. Kiao Xiaowan dari sekte dunia segudang juga terkejut. Jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merasakan sedikitpun fluktuasi kekuatan iblis dari monyet kecil yang aneh ini. Dengan kata lain, ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai binatang iblis. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai binatang peliharaan. Sentu Yi Tian mencibir, binatang panggilan yang sangat baik. Sama seperti kamu, benar-benar sampah. Seolah memahami ejekan Sentu Yi Tian, kegembiraan monyet kecil itu segera berubah menjadi kemarahan. Ia meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menunjuk ke arah Sentu Yi Tian dengan tangan lainnya. Ia melontarkan banyak bahasa monyet, dan ekspresinya yang kaya lucu sekaligus imut. Tentu saja, pihak Chou Hen tidak bisa tertawa sama sekali. Kembali. Chou Hen berteriak dengan suara rendah, dan hendak mengirim monyet itu kembali. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Xiao Chuan sudah mengeluarkan aura dingin. Karena kamu sudah di sini, maka jangan kembali. Setelah mengatakan itu, Xiao Chuan mengulurkan satu tangan dan mengembunkannya di udara. Berdengung. Sesaat kemudian, lingkaran cahaya abu-abu pekat menyelimuti monyet kecil itu. Mencicit, mencicit, mencicit. Monyet kecil itu langsung panik, dan dengan cemas ia melompat-lompat ke dalam. Berengsek. Kulit Chou Hen berubah dan dia segera terbang ke depan untuk menyelamatkannya. Meskipun monyet kecil itu tidak memiliki kekuatan bertarung apapun, ia memang sangat disukai. Melihatnya mati di tempat tanpa melakukan apapun, Chou Hen tidak tega melakukannya. Huff. Namun, bagaimana mungkin Xiao Chuan, yang berada di alam mendalam langit, membiarkan Chou Hen melakukan apa yang diinginkannya. Dia tersenyum dingin dan melambaikan tangannya ke bawah. Hampir di saat yang bersamaan, monyet kecil yang diselimuti cahaya abu-abu itu segera terseret menjauh dari tempat aslinya, dan seperti bintang jatuh, ia menabrak dinding gunung di bawah. Ledakan. Tabrakan yang sangat hebat itu seperti meteor yang jatuh. Bumi bergetar, bebatuan berterbangan kemana-mana, dan seluruh dinding gunung runtuh dengan suara keras. Dampak mengerikan seperti itu bukanlah pertanda baik bagi seorang ahli di alam mendalam bumi tingkat ke-7 atau ke-8, apalagi binatang kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kemarahan. Itu menutupi seluruh wajah Chou Hen. Bajingan tua. Selanjutnya kau, Xiao Chouan mencibir dengan nada menghina. Perjuangan sia-sia, dan pengepungan pun runtuh. Serangan sepihak tersebut menyebabkan gunung kun liu dan sekte mendalam es tenggelam ke dalam, rawa, yang sulit untuk berbalik. Dan Zen, Hao Zi, dan yang lainnya bermandikan darah. Keterampilan medis Hua Sui juga masih jauh dari mampu mengimbanginya. Chou Hen, kalian harus pergi. Leng Lingyan menghadapi serangan sengit dari para ahli istana suci guntur saat dia dengan tulus berkata kepada Long Suan Suang di sisi lain, kakak senior Long, terima kasih atas bantuan murah hati dari sekte mendalam es. Silakan pergi. Ketika Leng Lingyan mengatakan ini, murid gunung kun liu yang lain sudah mengerti maksudnya. Mereka semua tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua orang dalam perjalanan ke gunung kun liu ini bisa mati, tetapi hanya Chou Hen yang tidak bisa. Long Suan Suang sedikit mengangkat mata poeniksnya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengirim musuh kembali dengan ais palem. Saya mengerti. Tentu saja semua orang mengetahui maksud dari gunung kun liu. Demikian pula, di mata orang-orang istana guntur Sein, lembah Innocence, dinasti surga bersatu, dan klan Fang, mereka sangatlah naif. Tidak ada yang bisa pergi. Jika kami membiarkanmu melarikan diri, bukankah reputasi istana suci guntur kami tidak layak diterima? Serangan intens mengakhiri pertempuran kacau itu dengan sangat cepat. Raksasa klan Fang dan para ahli dinasti surga bersatu juga terjerat erat dengan Luo Mengxiang dan Ye Yao, sehingga mustahil bagi mereka untuk membantu Chou Hen. Tepat ketika situasinya tampaknya telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari puing-puing di bawah, dan kekuatan seperti gunung berapi meletus ke langit. Bumi meledak, dan lapisan puing-puing hancur menjadi bubuk. Banyak retakan dan retakan dengan cepat terbuka di tanah. Dalam sekejap, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Energi iblis yang mengerikan dan agung melonjak seperti pilar pegas, melesat langsung ke langit. Mengaum. Raungan mengerikan dari makhluk ganas memekatkan telinga, dan seberkas cahaya kemasan menyelaukan melesat langsung ke langit. Hati semua orang gemetar, awan pelangi bergejolak, dan sesosok emas menerkam elder Bei Chuan dari Innocence Valley. Saat ia bergerak, sosok itu membuka tangannya dan meninju. Angin menderu-deru, dan bekas tinju besar menghantam Bei Chuan seperti tinju dewa. Bang! Seiring dengan ruang yang bergetar hebat, jejak tinju besar itu menghantam tubuh Bei Chuan seperti gunung. Cahaya memercik kemana-mana, dan gelombang kejut memenuhi langit. Bei Chuan langsung jatuh ke bawah, menabrak punggung gunung, dan lubang melingkar dengan cepat terbuka di tanah. Apa? Semua orang tercengang sekali lagi. Itu adalah ahli alam mendalam langit, dan dia dirobohkan hanya dengan satu pukulan. Jadi begitu. Di punggung singa Mas Ho, Lei Xiaolan mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Oh! Lei Zixin mengangkat alisnya sedikit, menunjukkan sedikit ketertarikan. Sebenarnya, ada situasi di mana diagram pertempuran segudang binatang berputar dapat melintasi dua bidang ruang yang berbeda. Sebagai master pola, Lei Xiaolan secara alami berpengetahuan luas dan tahu banyak tentang banyak hal. Dia terus menjelaskan, situasi itu adalah ketika binatang iblis yang dipanggil memiliki kekuatan dan persepsi yang sangat kuat. Bahkan jika ia berada di bidang ruang yang berbeda, ia masih dapat merasakan perintah pemanggilnya, sehingga menggantikan diagram pertempuran segudang binatang berputar itu sendiri. Kekurangan energi dan persepsi iblis yang sangat kuat. Binatang iblis semacam ini tidak akan dengan mudah menjadi makhluk panggilan orang lain. Ledakan segera setelah itu, Lei Xiaolan mengguncang tanah dan bergegas keluar dari reruntuhan. Auranya meningkat, dan niat membunuhnya memenuhi udara. Bis, aku akan mengulitimu. Aura alam mendalam langit meletus seperti tsunami, dan gelombang besar energi asal sejati menutupi langit dan bumi, menerkam ke arah awan emas. Mengaum. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang mengintimidasi muncul sekali lagi, menyebabkan darah semua orang mendidih. Awan keberuntungan emas mekar seperti kuncup bunga, dan sepuluh ribu sinar cahaya keemasan bersinar seperti matahari di langit. Raksasa emas lebih dari seratus zang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Itu monyet itu. Semua orang kaget, Chuhen tercengang. Monyet emas kecil itu secara menakjubkan berubah menjadi tubuh setinggi seratus meter, dan di bawah beberapa pasang tatapan kaget, bulu di tubuhnya menjadi tebal. Fitur wajahnya yang awalnya lucu juga menjadi perkasa dan menyeramkan. Matanya seperti api, dan gigi tajam terlihat di mulutnya. Itu hanyalah kera iblis yang mendominasi dan mengejutkan dunia. Mengaum. Iblis kera meraum dengan marah dan mengepalkan tangannya. Bas, api emas yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupinya dari atas ke bawah. Ia meledak, dan ruangan itu tampak retak. Gelombang True Origin Energy yang mengamuk diledakan dengan paksa di tengah. Ledakan. Kekuatan kekerasan menyatu seperti tanah longsor dan tsunami, mengguncang langit dan bumi. Ini memicu gelombang besar berlapis-lapis, dan angin kencang menyapu pegunungan dan sungai ke segala arah. Mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. 878. Mengaum. Dampak energi yang sangat dahsyat itu seperti tanah longsor atau tsunami yang mengguncang langit dan bumi. Gelombang True Origin melonjak ke langit, seolah ingin menembus lubang besar di sembilan langit. Mengaum. Melihat kera raksasa yang mendominasi tiada taraf yang diselimuti api emas tebal, semua orang yang hadir terkejut oleh energi iblis agung yang dipancarkannya. Luar biasa, saudaraku. Di kejauhan, Han Ikuan dari Istana Jihua berseru dengan wajah penuh keheranan, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Beberapa detik yang lalu, monyet kecil yang jelas-jelas dianggap sampah telah menjelma menjadi kera super raksasa yang membuat hati orang gemetar ketakutan secara tak terduga. Kekuatan mengerikan seperti itu secara langsung telah mengguncang kekuatan Xiao Chuan, pembangkit tenaga listrik alam mendalam langit. Angin menderu, dan gelombang udara menutupi langit. Mata kera emas raksasa itu sepertinya memiliki nyala api yang menari-nari di dalamnya. Giginya yang tajam mendominasi dan ganas. Dengan satu pukulan, ia menembus serangan sengit Xiao Chuan. Kemudian, ia memicu momentum agung yang membumbung ke langit, menggulung energi iblis yang sangat besar saat ia menerkam lawannya. Mengaum. Gelombang suara yang sangat deras menyebabkan udara bergetar, membuat darah orang mendidih. Demikian pula, wajah Xiao Chuan menunjukkan ekspresi menyeramkan saat ia meledak dengan energi asal sejati yang kuat. Binatang, jaga dirimu baik-baik. Boom. Begitu keduanya bertabrakan, bisa dikatakan sebanding dengan tumbukan gunung, yang sembarangan memercik seperti riak di permukaan air, menyapu ke segala arah dan menyapu ke segala arah. Langit menjadi gelap, dan langit kehilangan warnanya. Menghadapi ledakan secara langsung, kera emas raksasa itu tidak bergerak seperti gunung, sekuat batu besar, sementara Xiao Chuan sedikit mundur sedikit. Dari segi kekuatan saja, kera raksasa itu tidak diragukan lagi lebih kuat dari Xiao Chuan. Langit dan bumi berguncang, gunung dan sungai bergetar. Sebagai tuan, lawan, Chuan bahkan lebih tercengang. Dia tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Situasinya berubah terlalu cepat, benar-benar kejutan yang tidak terduga. Saat itu, ketika Chuan menggunakan buah seribu binatang untuk memanggil binatang, dia tidak terlalu memperhatikan monyet kecil itu. Terlebih lagi, dia bahkan tidak berencana untuk memasukkannya ke dalam diagram seribu binatang berputar. Setelah itu, ketika Istana Tujuh Jiwa bermandikan darah, semua binatang iblis lainnya bertarung, dan hanya monyet kecil yang dengan santai mengupas pisang di sampingnya. Hari ini hanyalah pertemuan ketiga mereka. Pihak lain secara langsung membatalkan semua pandangan Chuh Hen sebelumnya. Diagram berputar segudang binatang telah gagal memanggil ratusan binatang iblis yang kuat, dan hanya monyet kecil yang tidak mencolok itu yang muncul di sini. Faktanya, ini cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain itu luar biasa. Mengaum. Kera raksasa itu meraum dengan marah, dan tinjunya meledak dengan kekuatan suci penghancur, langsung menghancurkan punggung gunung di depannya menjadi dua. Debu beterbangan kemana-mana, dan semua tumbuhan di hutan hancur menjadi bubuk. Bahkan si Aucuan, yang berada di alam mendalam langit, tidak berani menghadapinya secara langsung. Mengaum. Di sisi lain, singa emas yang dibawa oleh Istana Suci Guntur benar-benar bulunya berdiri saat ia menatap dengan hati-hati ke arah binatang raksasa itu. Rasanya seperti macan tutul melihat harimau yang ganas. Merasakan kegugupan Golden Lion Chi, Lei Zixin sedikit mengernyit dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, spesies apa ini? Lei Xiaolan, yang berada di sampingnya, ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan ragu, dilihat dari penampilannya, ia terlihat sedikit seperti Kraganas Gorilla. Namun, Kraganas Gorilla memiliki bulu berwarna merah dan hitam. Saya belum pernah mendengarnya, bulu emas. Kraganas Gorilla. Itu adalah binatang surgawi. Itu adalah makhluk ganas dengan kepribadian kekerasan yang suka membunuh. Ada juga binatang iblis Kra yang sangat kuno yang memiliki bulu emas, Lei Xiaolan menambahkan dengan tatapan serius di matanya saat dia mengucapkan beberapa kata dengan jelas. Iblis Kra rendahan. Iblis Kra rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, bahkan emosi Lei Zixin yang sombong pun sedikit berfluktuasi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, itu adalah binatang iblis kuno dengan tiga kepala dan enam tangan. Ya, Lei Xiaolan mengangguk sebagai konfirmasi. Namun, menurutku itu tidak mungkin. Garis keturunan iblis Kra Inferior begitu kuat sehingga telah lama melampaui level binatang surgawi. Negara bagian timur kita yang menang belum pernah mendengar tentang kemunculan iblis Kra Inferior. Mereka berdua mulai menebak-nebak identitas Kra Raksasa yang mengamuk di depan mereka. Sebagai perbandingan, Lei Xiaolan lebih percaya bahwa pihak lain adalah Kra Ganas Gorilla yang bermutasi dan bukan binatang iblis kuno dalam legenda Iblis Kra Inferior. Namun rangkaian liku-liku tersebut akhirnya menyebabkan emosi Lei Zixin berubah. Zeng! Suara keras dan jernih bergema, dan pedang panjang yang mewah dan indah tiba-tiba muncul di telapak tangan Lei Zixin. Gagang pedangnya bertatahkan permata biru cerah, dan tubuh pedangnya semurni es. Bersamaan dengan suara agitasi, cici, puntaian petir perak segera meluncur ke atas pedang, menyilaukan mata. Apakah Sister Zixin akhirnya akan bergerak? Lei Xiaolan mengerucutkan bibir merahnya. Meskipun dia merasa itu wajar, dia juga merasa sedikit kasihan pada Cuhan. Ini hampir berakhir. Bang! Suara memekakan telinga lainnya menyebar di kehampaan, dan True Essence dan Demon Power yang melonjak seperti badai dahsyat yang meledak. Debu dan gelombang udara memenuhi langit, bergulung seperti air pasang dan menyapu ke segala arah. Mereka bertabrakan secara langsung, dan Xiao Chuan sekali lagi terlempar sejauh ratusan meter. Mengaum! Saat kera raksasa hendak menyerang, Chu Hen, yang telah menenangkan pikirannya, berteriak, monyet kecil, lindungi temanku dan evakuasi. Chu Hen sangat jelas bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mundur. Meskipun monyet kecil itu lebih unggul dari Xiao Chuan, ia tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Pada saat lawan benar-benar menang, semua orang dari Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Jika mereka ingin menyelamatkan nyawa semua orang, sangat tidak disarankan untuk terus berjuang. Ingin pergi, terlalu naif, Xiao Lin mencibir dan mengangkat tombaknya untuk menyerang Chu Hen. Namun, pada saat ini, kekuatan iblis yang mengerikan melonjak seperti banjir yang menerobos bendungan, dan tekanan tak berujung menyelimuti mereka. Xiao Lin terkejut, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia segera mundur bersama orang-orang dari dinasti surga bersatu dan klan Liao. Ledakan! Gelombang udara yang melonjak dan megah menyapu seperti badai, dan para ahli top dari Istana Guntur Sein terpaksa mundur. Kera raksasa itu menuruti perintah Chu Hen dan segera meninggalkan medan perang, lalu melompat dan mendarat di depan orang-orang dari Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius. Bang! Tubuh raksasa itu mendarat di tanah, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan air terjun mengalir terbalik. Lawannya seperti dewa yang menghalangi di depan semua orang, dan aura mengerikan dan ganas menyebabkan musuh tidak berani mendekat. Pergilah, teriak Chu Hen pada Leng Lin Yan, Long Suan Suang, dan yang lainnya. Dentang! Begitu dia selesai berbicara, sambaran petir menembus langit dan menghantam kepala Chu Hen seperti hukuman surgawi. Langit dan bumi menyala, dan aura bahaya yang kental mengalir. Terkejut, Chu Hen buru-buru menghindar. Ledakan! Sambaran petir raksasa mendarat di pagoda emas kuno di bawah, dan dalam sekejap, seluruh pagoda emas yang megah itu langsung berubah menjadi debu. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia melirik ke samping. Dia melihat Lei Zixin, yang awalnya berada di belakang Golden Lion Hawk, telah muncul di langit dalam sekejap. Wajahnya dingin, dan pedangnya yang tajam mengeluarkan kilat. Dia masih memandang Chu Hen dengan jijik dan acuh-ta'acuh. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Pada akhirnya, dia tetap bergerak. Nada arogannya seperti sebuah penilaian. Namun, dibandingkan sebelumnya, Chu Hen merasa tekanannya sangat berkurang. Dia dengan dingin melirik Lei Zixin, dan sekali lagi berkata kepada orang-orang Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius, kalian pergi dulu. Tidak, Long Suan Suang tidak setuju. Kita harus pergi bersama, Leng Ling Yan dan yang lainnya bahkan lebih menentangnya. Namun, Chu Hen tidak memberi mereka ruang untuk memilih. Jika kamu tidak ingin membunuhku, segera pergi. Kakak Chu Hen, aku akan tinggal dan membantumu, kata Ye Yao buru-buru. Tidak, Chu Hen juga menolak. Meskipun Ye Yao telah berevolusi hingga batas garis keturunan tubuh Suci Tai Chi, tingkat kultifasinya tidak tinggi, dan kemampuannya saat ini terbatas. Bertahan hanya akan menambah bebannya. Pada saat yang sama, mata Chu Hen bertemu dengan mata Luo Mengcang. Matanya sejernih air musim bugur, halus dan bergerak. Tidak perlu terlalu banyak kata. Keduanya bisa mengkomunikasikan pikiran satu sama lain hanya dengan melihat. Bawa mereka pergi, kata Chu Hen lembut. Luo Mengcang mengangguk. Hati-hati. Itu juga beberapa kata sederhana, tapi itu sudah cukup. Segera, Kera Raksasa, Luo Mengcang, Ye Yao, Mu Feng, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menutupi kemunduran mereka. Penduduk Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius mundur dengan kecepatan tinggi. Bei Chuan, jangan biarkan mereka kabur, teriak Sentu Yi Tian. Begitu dia selesai berbicara, Chu Hen mengarahkan pedang langit biru ke arah Sentu Yi Tian, yang ada di depannya, dan berkata, Hef, kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah sampah, dan kamu adalah orang cacat di antara sampah. Sentu Yi Tian, mulai hari ini dan seterusnya, seluruh negara bagian timur yang menang akan tahu bahwa Tuan Muda Lemba Innocence telah dikalahkan oleh Ku, Chu Hen, dan lebih buruk daripada anjing mati. Sampah Sentu, sebaiknya jangan biarkan aku melarikan diri hari ini. Kalau tidak, aku akan menjadi mimpi burukmu seumur hidupmu. Anjing sialan. Sampah. Mimpi buruk seumur hidupnya. Setiap kata bagaikan mutiara, dan setiap kalimat menyentuh hati. Dalam sekejap, kemarahan Sentu Yi Tian meningkat. Dia benar-benar marah, dan mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Bunuh dia, bunuh dia untukku dulu. Aku ingin memotong-motong tubuhnya menjadi ribuan bagian. Kata-kata ini menyebabkan pikiran Sentu Yi Tian dilanda kekacauan. Dia awalnya ingin mengejar Ye Yao, tapi sekarang dia berubah pikiran. Dia ingin membunuh Chu Hen terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan kembali tubuh suci mutlak. Namun, dia tidak tahu bahwa inilah yang diinginkan Chu Hen. Inilah hasil yang dia inginkan. Dia ingin menarik semua ujung tombak untuk dirinya sendiri, dan menciptakan peluang terbaik bagi orang lain untuk melarikan diri. Nak, mati, telapak tangan Becuan bertumpuk, dan dia menyerang Chu Hen. Lei Zixin mengayunkan pedangnya, dan dengan kekuatan petir, sinar pedang petir lebih dari seratus zang menembus langit, mengarah ke nyawa Chu Hen. Heh, kamu pikir kamu sempurna. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Xiaolin dari dinasti surga dan para ahli klan Liao mencibir, dan mereka melepaskan gerakan membunuh mereka yang kuat pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, beberapa kekuatan menakutkan melonjak, mengincar nyawa mereka. Tidak peduli seberapa kuat Chu Hen, tidak mungkin dia memblokir serangan sekuat itu. Namun, pada saat ini, diagram Tai Chi Yin Yang yang ilusi tiba-tiba menyebar dari bawah kaki Chu Hen, dan langsung meluas ke bawah ahli dinasti surga yang paling dekat dengannya. Tiba-tiba dunia berputar dan alam semesta berubah. Chu Hen dan orang itu seperti dua titik hitam dan putih di diagram Tai Chi Yin Yang, dan ruang tempat mereka berada memancarkan ritme yang tidak nyaman dan tidak jelas. Minggir, Si Olin menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berteriak pada ahli dinasti surga. Tapi itu sudah terlambat. Detik berikutnya, posisi spasial keduanya langsung berubah. Seperti cahaya yang berkelap-kelip, Chu Hen tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Pada saat yang sama, dia digantikan oleh orang dari dinasti kekaisaran surga. Tidak. Ledakan. Gelombang kekuatan yang mengerikan turun, dan pupil orang itu menyusut dengan keras. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia hancur berkeping-keping karena tumbukan yang terkonsentrasi. Daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan anggota badan berceceran di mana-mana. Kekuatan gabungan dari Bei Chuan, Lei Zixin, Xiao Lin, dan para ahli klan Liao langsung meledak. Api membumbung ke langit, dan gelombang kekuatan kacau menyebar ke segala arah. Menggunakan kekuatan balasan yang kuat ini, Chu Hen bahkan tidak berpikir dan berubah menjadi seberkas cahaya, berkedip ke arah lain. 879. Sentu sampah, pertahankan hidupmu yang tidak berharga untuk saat ini. Aku akan datang lagi lain kali. Membiarkan gelombang kejut yang kuat dan melonjak menambah bahan bakar ke dalam api, Chu Hen berubah menjadi seberkas cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang ke arah lain. Gelombang udara naik dan esensi sejati terciprat. Sentu Yi Tian sangat marah hingga pembuluh darahnya hampir meledak. Matanya merah seperti binatang buas. Bei Chuan, bunuh dia. Bunuh dia untukku. Sudut mata Bei Chuan menjadi dingin saat niat membunuh melonjak. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Muda yang cerdas dan berkepala dingin kehilangan ketenangannya seperti ini. Harus dikatakan bahwa pukulan yang diderita Sentu Yi Tian hari ini sungguh hebat. Namun, sebagai seorang tetua, Bei Chuan bukanlah orang bodoh. Dia secara alami memahami niat Chu Hen. Dia ingin membuat marah Sentu Yi Tian sehingga semua orang mengejarnya dan menciptakan kesempatan bagi yang lain dari Gunung Kun Liu dan Sekte mendalam es untuk melarikan diri. Tuan Muda, kita bisa membunuh orang ini nanti. Lebih penting untuk mendapatkan dari dahulu. Tidak, aku harus membunuhnya dulu hari ini. Aku harus membunuhnya dulu, Sentu Yi Tian gemetar. Kebenciannya pada Chu Hen menutupi segalanya. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia tidak akan bisa menelan kebencian ini. Bei Chuan diam-diam mengutupnya karena berkepala dingin, tetapi melihat dia begitu gigih, dia hanya bisa terbang di udara dan mengejar Chu Hen. Bajingan kecil, aku ingin melihat ke mana kamu bisa melarikan diri. Melihat Lei Zixin, yang melarikan diri beberapa kilometer jauhnya, wajahnya sedingin es. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri pemuda tak dikenal ini. Setelah berpikir sejenak, Lei Zixin berkata dengan dingin kepada Lei Xiaolan dan ahli lainnya dari Istana Suci Guntur, aku akan mengambil pohon roh jimat abadi. Kalian kejar yang lain. Iya. Semua orang langsung setuju. Tanpa berkata apa-apa, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Chu Hen. Xiaolin dari dinasti surga juga membuat keputusannya. Dia berkata kepada Singu, Bai Nian, dan yang lainnya, bagilah menjadi dua kelompok. Kalian kejar tentara yang kalah. Dipahami. Terhadap Chu Hen, Xiaolin sudah tega membunuhnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika Chu Hen dibiarkan hidup, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Jika anak ini tidak mati, dia tidak akan bisa tenang. Niat membunuh tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, dengan cepat menyebar ke tempat lain. Tuan Muda. Ular hijau, Sieleng, dan Sue Chen, yang selamat dari lembah Wuang, menyeret tubuh mereka yang setengah lumpuh ke sisi Sentuyitian. Wajah Sentuyitian pucat saat dia berteriak, kalian sampah, cepat ikuti aku. Meskipun Sentuyitian telah dibuat marah oleh Chu Hen hingga kehilangan rasionalitasnya, dia tidak melupakan tujuan perjalanannya. Dia memerintahkan Xiao Chuan untuk mengejar Chu Hen untuk memastikan bahwa dia bisa membunuhnya tanpa gagal. Sementara itu, dia, bersama dengan para ahli dari Istana Sein Guntur, Dinasti Persatuan Surga, dan Klan Fang, akan mengejar kelompok Yeyao. Dengan mengandalkan kekuatan semua orang untuk mengepung dan membunuh mereka, ada kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Dapat memperoleh kembali batas garis keturunan tubuh Suci Tai Chi. Ayo pergi. Kedua jalur itu terpisah. Yang tersisa hanyalah kekacauan di tanah dan sebagian besar gunung dan sungai yang hancur setelah pertempuran. Dalam sekejap, tidak ada seorangpun yang tersisa di tempat aslinya, hanya selusin mayat dan wanita ular surgawi yang berada di ambang kematian. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ayo cepat. Ayo cepat. Di gunung Kun Liu, tim sekte es misterius bagaikan pasukan yang kalah. Masing-masing dari mereka berlumuran darah dan aura mereka putus asa. Bahkan Long Suan Suang, Leng Lingyan, Qi Zhang, dan Zen, dan yang lainnya menderita berbagai tingkat cedera. Mereka tidak bisa mati karena terlalu lemah, karena musuh kali ini terlalu menakutkan. Alis Luo Mengxiang yang elegan sedikit berkerut. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke belakang, hatinya ada di pihak Chuh Hen. Kera Raksasa yang diubah oleh monyet kecil itu diselimuti oleh api emas yang cemerlang. Seperti dewa perang, ia berjalan paling belakang, melindungi semua orang. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang memancarkan aura ganas dan kejam terdengar dari belakang. Mata Kera Raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan dua bola api. Saat ia berbalik, seekor binatang buas sebesar gunung langsung menerkam. Ledakan. Kera Raksasa, yang lengah, ditekan ke tanah oleh pihak lain. Itu menabrak dua gunung berturut-turut, menyebabkan puing-puing dan debu memenuhi langit. Ekspresi setiap orang berubah drastis. Pendatang baru itu tidak lain adalah Golden Lion Ho yang dibawakan oleh Thunder Sein Palace. Mengaum. Keempat cakar Singa Mas Ho mengandung kekuatan yang luar biasa saat mencengkeram erat tubuh bagian atas Kera Raksasa itu. Mulutnya yang besar, yang ditutupi gigi tajam, terbuka dan langsung menggigit tenggorokan pihak lain. Kera Raksasa itu meraum dan mengangkat lengannya yang seperti baja untuk meraih rahang bawah Singa Mas Ho, membuatnya sulit untuk menutup mulutnya yang berdarah. Kedua binatang itu bertarung dan permusuhan mereka melonjak ke langit. Pada saat yang sama, banyak ahli dari Istana Sein Guntur, Klan Liao, dan Dinasti Surga bersatu dengan cepat tiba. Huff, kamu pikir kamu bisa pergi. Hanya sekelompok masa. Mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berengsek. Di Gunung Kun Liu, semua orang dari Sekte Mistik S merasa sangat cemas dan mengutuk dalam hati mereka. Mereka semua terluka parah dan tidak bisa melawan lagi. Kalian duluan, aku akan menahannya, kata Luo Mengshang dengan suara rendah. Tetapi. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Luo Mengshang mekar dengan cahaya suci dan tato roh bulan sabit yang berkilauan muncul di antara alisnya. Ledakan. Lingkaran udara bertumpuk ke segala arah dan dua pasang sayap putih bersih muncul di belakang Luo Mengshang. Aduh. Luo Mengshang mengacungkan pedang panjang di tangannya. Sosok cantiknya tak tertandingi dan serangkaian hantu kabur muncul di kehampaan. Bersama dengan kekuatan agung yang menakjubkan, penghalang layar pedang yang seperti tsunami melonjak ke langit. Ia bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan dan mendorong ke arah musuh yang mengejarnya. Gemuruh. Layar pedang besar itu seperti air terjun yang muncul di antara langit dan bumi, dan kemanapun ia pergi, puncak gunung dan hutan di bawahnya hancur dan tersapu. Orang-orang dari Istana Sein Guntur dan Dinasti Surga Bersatu juga cukup terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan memiliki seseorang dengan kultivasi seperti itu. Semua orang meledak dengan energi asal sejati yang kuat, dan masing-masing melancarkan serangan yang sangat dingin. Pancaran cahaya ilahi warna-warni secara seragam menghantam layar pedang besar. Bang! Pemandangan mega itu seperti gelombang besar yang menghantam bendungan, dan hantaman berturut-turut langsung menghancurkan tirai pedang. Namun, pada saat berikutnya, mata indah luo mengsyang menyipit, dan tatoroh bulan sabit di antara alisnya mengeluarkan ritme aneh yang tidak jelas. Panen bulan, bibir merahnya terbuka sedikit, dan suaranya ringan dan lincah. Huala! Dalam sekejap, layar pedang besar itu sepertinya telah menghadapi tornado, dan pecahan cahaya serta bayangan yang memenuhi langit tiba-tiba menjadi sangat padat. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi mengikuti angin, dan berubah menjadi bilah bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke arah semua orang. Bilah bayangan yang menutupi area luas jatuh seperti hujan. Mereka merobek udara, dan mengungkapkan kekuatan memanen. Orang-orang dari Istana Suci Guntur dan Klan Liao terus-menerus didorong mundur oleh badai pedang bayangan, dan sulit bagi mereka untuk menerobos batas ini dengan paksa. Heh, ini lumayan, tapi hanya dengan kamu saja, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Tawa dingin dan menyeramkan terdengar, dan lima token berwarna berbeda berputar di sekitar tubuh Sentuyitian. Setiap token menelan dan mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat, dan setiap bila bayangan yang bersentuhan dengan Sentuyitian hancur oleh serangan token lima elemen. Di sisi lain, Yeh Yao kaget saat melihat ini. Sentuyitian, orang yang kamu cari adalah aku. Jangan sakiti dia. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Tatapan Sentuyitian muram dan merah padam. Dia merentangkan tangannya, dan kemudian token lima elemen yang berputar di sekelilingnya langsung berubah menjadi lima sinar cahaya yang melesat ke depan secara eksplosif. Om, om! Ruang angkasa bergetar dengan gelisah. Saat mereka bergerak, lima sinar cahaya berubah menjadi anak panah yang sangat tajam yang melesat seperti kehidupan Luo Mengcang. Pupil Luo Mengcang sedikit mengerut sementara kepanikan melintas di matanya. Gemuruh. Namun, tepat pada saat ini, ruang di depan Luo Mengcang tiba-tiba melengkung, dan kemudian pagoda hitam besar sembilan tingkat yang memancarkan aura kuno dan terpencil tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Bang! 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 Lima sinar cahaya turun berturut-turut ke pagoda besar itu, dan kemudian lapisan demi lapisan pusaran cahaya bermunculan dan menyebabkan langit dan bumi bergetar tanpa henti. Aku akan menunjukkan kekuatanku. Sosok yang melonjak dengan aura ganas menyerang dengan pedang berbentuk pagoda di tangan. Mu Feng memamerkan giginya, dan dia tampak sedikit galak. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan jurus pamungkasku. Pedang iblis turun. Om! Om! Puluhan ribu pola cahaya yang mengalir berkumpul di pedang iblis Buddha. Mu Feng memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan matanya memancarkan dua sinar cahaya biru. Pembuluh darah di kedua sisi matanya menonjol. Memotong. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan dengan desir, cahaya pedang biru selebar sungai menyapu ke depan. Cahaya pedang yang kuat dan sangat dingin menutupi langit dan bumi, seperti gelombang yang mengamuk di permukaan laut. Cahaya biru tak berujung dengan cepat melonjak ke depan, dan dalam sekejap, langit dan bumi kehilangan warnanya. Ledakan. Sentu Yi Tian, yang menyerang di depan, langsung tersapu oleh serangan ini. Seolah-olah dia baru saja ditabrak gunung, Sentu Yi Tian gemetar, dan darah muncrat dari mulutnya. Di sisi lain, orang-orang lain dari Istana Sein Guntur, Klan Liao, dan Dinasti Surga juga terdorong mundur oleh gelombang pedang biru. Banyak orang dengan budidaya yang relatif lebih lemah langsung dipotong menjadi dua di bagian pinggang, dan mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat mereka mati di tempat. Garang. Semua orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Es Mysterius mendecahkan lidah mereka. Mu Feng sebenarnya punya tipuan seperti itu. Tubuh pedang iblis Suan benar-benar menakjubkan. Namun, pada saat berikutnya, Mu Feng tiba-tiba menjadi sedikit tidak stabil, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat hal ini, Hao Zi segera melintas, meraih bahunya, dan menariknya kembali. Bisakah kamu menahannya? Bukan apa-apa, aku hanya tidak bisa melihat orang dengan jelas. Mu Feng menjawab dengan lemah. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Dua jurus membunuh Luo Mengcang dan Mu Feng yang kuat menyebabkan musuh yang mengejar menghadapi banyak rintangan. Namun, semua orang sangat jelas bahwa beberapa orang ini tidak dapat menghentikan mereka sama sekali, dan mereka harus segera mundur. Mengaum. Mengaum. Pertarungan antara belalang singa emas dan kera iblis sungguh sengit. Kedua binatang buas itu terus-menerus menggigit satu sama lain, dan tubuh besar mereka berguling-guling di tanah, menghancurkan gunung dan meratakan sungai. Saat pertempuran akan segera berakhir, kera raksasa itu tiba-tiba meledak dengan aura yang mengerikan dan agung, dan lengannya dengan keras menghantam tanah di sampingnya. Ledakan. Tanahnya retak, dan batunya pecah. Sebuah lubang besar muncul di bawahnya, dan keduanya segera jatuh ke dalam lubang dan kehilangan keseimbangan. Memanfaatkan hal ini, kera raksasa memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera berbalik, menekan belalang singa emas di bawah tubuhnya. Mengaum. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang memekahkan telinga, dan lengannya yang ditutupi oleh api emas yang lebat saling menempel. Kelima jarinya berpotongan membentuk pukulan berat, dan menghantam kepala belalang singa emas dengan keras. Bang! Kekuatan mengerikan itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi, dan kepala belalang singa emas dihantamkan ketumpukan batu di tanah. Tanpa menunggu pihak lain melancarkan serangan balik, kera raksasa itu meraih kedua kaki belakang belalang singa emas, menyeretnya dengan paksa dari tanah, mengangkatnya tinggi-tinggi, berputar beberapa kali di tempat, dan menghantamkannya ke arah tebing di depannya. Ledakan! Bang! Ledakan yang terus-menerus mengguncang langit dan bumi. Belalang singa emas langsung digunakan oleh kera raksasa sebagai palu godam. Di tengah batu-batu yang berterbangan, darah merah mengucur dari mulut dan hidung belalang singa emas. Lei Xiaolan, yang berada beberapa mil jauhnya, melihat pemandangan ini, dan wajahnya sedikit pucat. Belalang singa emas dikalahkan begitu cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia melihat orang-orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius yang pergi dengan tergesa-gesa, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Sepertinya surga tidak membunuh mereka. Menurut perkembangan normal, bahkan jika belalang singa emas bukan tandingan kera raksasa, itu sudah cukup untuk membunuh kera raksasa lainnya asalkan dapat menghentikan kera raksasa tersebut. Namun, dengan kekuatan Luo Mengcang, Mo Feng, dan yang lainnya, mereka mampu menunggu sampai kera raksasa itu menang. Selama kera iblis misterius masih ada, semua orang kurang lebih aman. 880 Gunung Meng sangat luas, dan semangatnya indah. Tebing grit dao penuh dengan jurang maut. Wuss! Di lembah pegunungan, sosok seperti seberkas cahaya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia bergerak seperti angin, seperti sambaran petir yang menembus langit. Beberapa mil di belakangnya, tiga aura panas di ekornya. Sulit untuk melepaskannya. Mereka semakin dekat dan dekat. Di antara alis cuhen, ada banyak keseriusan, dan dia menjadi berhati-hati. Saya ingin tahu apakah yang lain berhasil melarikan diri. Tapi dengan monyet kecil, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Bagaimanapun, Lei Zixin dan Bei Chuan, dua orang terkuat, telah terpikat olehnya. Dia percaya bahwa tidak perlu terlalu khawatir. Merasakan aura yang mengancam mendekatinya, energi asal sejati cuhen beredar dengan cepat, dan dia menggunakan teknik rune untuk meningkatkan kecepatan gerakannya. Sekali lagi, dia memperlebar jarak antara dia dan ketiga pengejarnya. Cuhen tidak dapat mengingat berapa kali dia berada dalam situasi hidup atau mati seperti ini. Tapi satu-satunya saat dia berada dalam situasi seperti itu adalah sebelum pembukaan domain surga kehancuran kuno, ketika dia secara tidak sengaja bertemu Tuobasa di luar kota Kongyu. Pada saat itu, penjaga klan Lightsein yang mengejarnya pasti cukup kuat untuk mengambil nyawanya hanya dengan membalikkan tangannya. Itu hampir seperti kematian. Seorang tetua lembah kejujuran yang berada di alam langit yang mendalam, seorang jenius dari Istana Suci Guntur yang memiliki batas garis keturunan tubuh Suci Guntur, dan seorang ahli jenius terkemuka dari dinasti Kekaisaran Surga. Dengan barisan seperti itu, Cuhen tidak bisa mau tidak mau merasa sedikit geli. Orang-orang ini sangat menghormatinya. Jika dia tidak mengambil nyawanya, mereka mungkin tidak akan melepaskannya. Tebing Grit Dao sangat luas dan tidak terbatas, dan di antara pegunungan terdapat jurang yang dalam. Tidak ada kekurangan area berkabut, seperti rawa air awan impian, yang sama misteriusnya dengan ilusi. Cuhen secara khusus memilih untuk pindah ke tempat berbahaya dengan penghalang alami, dan dia menggunakan gunung, batu, dan bangunan kuno sebagai perlindungan. Mengejar dengan kecepatan tinggi, hidup dan mati dengan kecepatan cahaya. Bergerak tanpa tujuan telah membuat Cuhen kehilangan arah. Yang pasti adalah dia semakin masuk ke dalam Tebing Dao Besar. Tebing Besar Dao adalah salah satu tempat paling misterius di wilayah surga kesunyian kuno. Omong-omong, bahkan sekte kaya dan berkuasa di wilayah timur kemenangan hanya memiliki informasi yang sangat terbatas. Melihat tanah terpencil tak berpenghuni di depan mereka, kabut putihnya seperti kain muslin, dan puncak besar serta bebatuan aneh di kedua sisinya seperti binatang buas memamerkan taring dan cakarnya, memberikan perasaan misterius yang sulit untuk dilihat. Perasaan yang aneh. Cuhen tercengang di dalam hatinya. Dia sebenarnya menyadari fluktuasi spasial yang sangat aneh dan kacau. Irama ini tidak datang dari seseorang. Itu seperti aura unik suatu negeri dengan sejarah panjang. Itu kuno, terpencil, sunyi, dan sedikit berdebar. Intuisi memberitahu Cuhen bahwa dia telah melangkah ke area aneh yang tidak diketahui siapapun. Suara mendesing. Cuhen terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung melewati jurang besar yang dibentuk oleh dua baris puncak gunung. Kabut putih yang bagaikan selubung salju bagaikan awan yang terangkat. Segera setelah itu, aura kuno dan sunyi mengalir menuju Cuhen. Detik berikutnya, tangga batu yang sangat megah muncul dalam pandangan Cuhen. Ini. Bahkan setelah memasuki domen surga sunyi kuno dan melihat segala macam bangunan aneh dan mewah, Cuhen masih dikejutkan oleh tangga batu di depannya. Tangga batu itu bertambah jumlahnya dan melonjak ke langit. Ini bukanlah tangga biasa, tapi tangga yang menuju ke sembilan surga. Anak tangganya sangat lebar, dan setiap anak tangga tingginya setengah meter. Mereka ditata lapis demi lapis, begitu tinggi sehingga bagian atasnya tidak terlihat. Berdiri di dasar tangga surga ini, Cuhen secara mengesankan merasa seolah-olah dia berada di tiga ribu dunia, dan perasaan dirinya tidak berarti. Gulma tumbuh di kedua sisi tangga. Ada juga tanaman tak dikenal dan lumut hijau tersebar di antara celah-celah batu. Setelah bertahun-tahun dihantam angin dan hujan, lempengan batu itu penuh lubang. Seolah-olah tidak ada seorangpun yang pernah berada di sini selama ribuan tahun. Perasaan berdebar-debar lagi. Melihat tangga batu di depannya, Cuhen merasakan rasa hormat yang tak terlukiskan di hatinya. Jika itu terjadi di lain waktu, dia harus mempertimbangkan apakah dia harus melanjutkan atau tidak. Namun, tiga aura di belakangnya yang dengan cepat mendekatinya membuatnya tidak punya ruang untuk memilih. Pergi. Tanpa ragu-ragu, saat dia hendak bertabrakan dengan tangga batu di depannya, Cuhen tiba-tiba mengubah arahnya dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat ke atas. Siu. Bergerak secepat kilat, bayangannya melintas. Cuhen menempel di dekat permukaan tangga batu dan dengan cepat bergerak ke atas. Dia lincah dan gesit, serta seringan burung layang-layang. Setiap kali Cuhen mendarat, dia dengan ringan mengetuk tangga batu dengan ujung kakinya. Pada saat itu, kecepatannya seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan dia sangat cepat. Namun, tangga batu terpencil di Heaven Stairway jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan Cuhen. Setelah menaiki sepuluh ribu anak tangga, dia masih tidak dapat melihat puncaknya, dan jaraknya sangat jauh sehingga dia tidak dapat mencapainya. Seberapa tinggi tangga ini? Keberuntungan macam apa yang bisa membangun proyek sebesar dan spektakuler seperti itu? Selain kebingungan, hati Cuhen hanya merasa takjub. Suara mendesing. Angin kencang dan kencang bersiul di telinganya, tapi Cuhen tidak berani berhenti sama sekali. Dari sudut matanya, dia bisa melihat pegunungan dan sungai di kejauhan. Mereka sangat kecil sehingga tampak seperti lukisan. Setelah melewati hampir 90 ribu anak tangga, Cuhen akhirnya melihat ujung tangga. Bagaikan secercah fajar pertama, sinar matahari pagi pertama pun turun. Mata Cuhen menyapu kesuraman dan memancarkan ekspresi agak bersemangat. Kemudian, seperti seekor elang yang menerobos awan, dia membubung tinggi ke langit, ribuan mil di atas tanah. Suara mendesing. Angin bertiup menerpa wajahnya, bercampur dengan aura angin dan hujan seribu tahun. Di atas tangga, apa yang muncul di depan mata Cuhen adalah tempat kuno dan misterius yang membuat pupil mata seseorang berkontraksi dan jantungnya berdetak lebih cepat. Daerah yang luas itu seperti kota di langit dari saman kuno. Bangunan yang memancarkan aura terpencil dan sederhana itu seperti reruntuhan para dewa. Dibandingkan dengan bangunan kuno yang pernah dia lihat sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Setiap menara, bangunan batu giyok, dan patung yang berdiri di depan Cuhen sepertinya menceritakan kisah tahun-tahun yang luar biasa di masa lalu. Cuhen berdiri di puncak tangga, memandangi area tak berpenghuni di depannya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyerbu hatinya. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan kembali membesar, dan kali ini, ketakutan itu menjadi sangat jelas. Aura yang sangat kacau. Irama yang aneh itu seperti medan gravitasi yang aneh, dan bahkan kekuatan inti sejati yang mengalir di tubuhnya pun mengalami perubahan halus. Cuhen tidak bisa memastikan apa yang ada di dalamnya. Tapi tidak peduli apa yang tersembunyi di dalamnya, Cuhen tidak perlu memikirkannya. Dengan kilatan tekat di matanya yang seperti bintang, Cuhen sekali lagi berlari menuju reruntuhan kuno di depannya. Saat berikutnya, dari sudut matanya, Cuhen tiba-tiba melihat sekilas sebuah tablet batu kuno di bawah. Kata-kata di tablet batu itu menjadi kabur karena angin dan hujan, tapi samar-samar dia masih bisa melihat beberapa kata di dalamnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati!